Badik Buntung Jelit 1. Bab 1. Kabut malam mulai menyelimuti seluruh kota Hang Ciu. Di sebelah timur kota Hang Ciu terdapat sebuah bebangunan gedung mentereng yang berdiri megah dan angker di kegelapan malam. Dari dalam gedung yang megah dan angker ini lapat-lapat terdengar gelak tawa orang banyak. Seorang pemuda mengenakan jubah panjang warna putih, seperti pemuda pelajar umumnya tengah beranjak cepat menuju ke arah gedung besar ini, pemuda itu berpaling menengadah melihat cuaca, memandang seng putri malam yang memancarkan cahayanya yang terang cemerlang. Ditimpah cahaya seng bulan purnama kelihatan sikap tegas dan watak keras dari wijah pemuda yang putih cakap itu. Sejenak ia berhenti mengamat-amati gedung besar di hadapannya, ujung mulutnya mengulung senyum, sedikit pundaknya bergoyang gerak tubuhnya sudah terbang tinggi ke tengah udara langsung melesat ke atas wuungan ruangan besar terus meluncur turun memasuki ruangan pesta itu. Suara tawa dan percakapan ramai dalam ruangan besar seketika sirap. Dengan berputar tubuh pemuda itu menjelajahkan pandangannya ke seluruh ruang besar itu. Penerangan terpasang terang-benderang, meja besar perjamuan berputar tiga lingkaran yang terletak paling tengah sana duduk seorang tua bermuka merah, dua lilin besar di belakangnya tengah terbakar menyalah menerangi sebuah huruf siu, panjang umur, yang besar dari kertas mas. Semua mata memandang heran ke arah si pemuda. Mereka merasa takjub akan kepandaian silatnya begitu liainya sampai sudah mendarat di dalam ruangan besar itu baru hadirin mengetahuinya. Setelah berputar memeriksa keadaan seluruh ruangan pesta ini si pemuda langsung menghadap ke arah si orang tua bermuka merah itu, serunya sambil menjura, si Yautit Huntian Hai, mendapat perintah dari orang tua untuk menyampaikan salam panjang umur, setindak telah terlambat harap Paman suka memberi maaf. Waktu Huntian Hai memperkenalkan diri si orang tua muka merah mengerutkan kening dan mengunjuk rasa heran dan curiga, dengan tajam ia awasi Huntian Hai bibirnya bergerak seperti hendak berkata apa, tapi urung diucapkan. Selanjutnya air mukanya lantas menunjukkan rasa kejut dan marah. Sekilas kedua biji matanya melirik ke seluruh ruang, sekejap saja wajahnya berubah lagi menjadi beringas dan gusar. Huntian Hai seakan tidak merasa dan tidak tahu akan segala perubahan air muka si orang tua muka merah, acuh tak acuh seperti anak kecil yang ketarik akan sesuatu yang memincut hatinya ia berputar dan celingukan menatapi itu bersatu seluruh hadirin. Setelah sepasang merah, tajam berkilat menerawang seluruh isi ruang pesta ini, ujung mulutnya lagi-lagi menampilkan senyum di kulum. Mendadak berkelebat cahaya aneh dan mengejutkan terpancar dari kedua biji matanya tanpa merasa sebelah tangannya mengelus ruling batu kualam di pinggangnya. Ternyata bahwa di kedua samping kiri kanan si orang tua merah duduk sepasang muda-mudi, sorot pandangan mereka berdua juga berkilat mengandung ketajaman yang luar biasa, pandangan muda-mudi itu juga tertuju ke arah dirinya. Dengan muka gusar si orang tua muka merah membentak kepada Huntian Ki, siapa kau? Berani kau mengaku sebagai putra Hun Siao Tian Hun Toa aku untuk menyampaikan salam hormat kepadaku? Seluruh hadirin yang terdiri dari orang-orang gagah persilatan terkejut, begitu mendengar nama Hun Siao Tian disebut. Harus diketahui bahwa Hun Siao Tian adalah tetua dari Bulim Sam Chiat pada 20 tahun yang lalu, dengan menggembol dan bersenjatakan badik buntung ia belum pernah mendapat tandingan di seluruh jagad. Selama 20 tahun terakhir jejaknya menghilang takkaruan paran. Sungguh di luar dugaan hari ini ada seseorang yang berhubungan dekat dengan beliau muncul di sini menyampaikan salam hormat. Hun Tian Hai mengulung senyum tawar, katanya pelan-pelan, jangan takut. Aku tidak akan menuntut balas, kedatanganku ini hanya mau minta balik-badik buntung saja. Apakah kau minta bukti, dari dalam lengan baju tangan kanannya ia melolos keluar sarung pedang pendek sepanjang satu kaki entah terbuat besi atau mas, yang terang sarung pedang ini memancarkan cahaya terang terus diangsurkan ke depan orang tua muka merah. Seluruh hadirin bertambah kejut dan heran lagi. Badik buntung sudah menghilang ikut lenyapnya Hun Siao Tian selama 20 tahun tak duga bisa berada di sini. Merah pada muka si orang tua, mendadak ia berjingkrak bangun terus mementak sambil menuding Hun Tian Hai. Badik buntung berada di tangan Hun Siao Tian, seluruh orang gagah di jagad ini mengetahui. Siapakah sebenar-benarnya? Kau kira aku haan Tian Chiu Sutat Jin gampang dihina dan dipermainkan? Baru lenyap suara Sutat Jin, seseorang yang duduk di sebelah samping kanannya sudah bergegas berdiri serta serunya, Suto aku, biarku beri hajaran kepadanya. Kalem saja Hun Tian Hai memutar tubuh menghadapi si orang pembicara ini, dengan seksama ia awasi orang ini. Kiranya seorang Tosu pertengahan umur mengenakan jubah pendeta warna hijau mulus. Matanya jeling seperti mat sugaruda menyorotkan sinar dingin mendelik ke arah dirinya. Sekonyong-konyong wajah putih Hun Tian Hai menampilkan senyum tawa yang aneh. Seketika si Tosu itu berhenti dan berdiri melongot, matanya berkilat ragu-ragu, agaknya tak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya setelah melihat senyum tawa Hun Tian Hai yang penuh arti itu. Harap tanya selapakah gelaran Toti yang ini tanya Hun Tian Hai dengan nada mengejek. Tiba-tiba Tosu pertengahan umur ini tersentak kaget seperti sadar dari suatu lamunan. Dimakluminya sekarang bahwa senyum tawa Giyok Liong tadi hakikatnya mengandung sindiran dan memandang ringan dirinya, saking gusar selebar mukanya menjadi merah padam, teriaknya, Hun Tiong Ito Ling Cicu itulah aku adanya habis berkata kakinya terus bergerak menubruk maju ke hadapan Hun Tian Hai disertai dengan mulutnya mementak, lihat pukulan sebelah tangannya Tau-tau nyelonong menjotos ke dadah Hun Tian Hai. Hun Tian Hai sedikit menekuk dengku lalu menggeser mundur, ringan sekali tubuhnya ikut berputar menghindar. Maka pukulan lawan dengan mudah sekali dapat dihindarkan menyam berlewat di samping dadahnya terpaut seurat saja. Ling Cicu menggerung murka, tangan kiri berputar menyusul tiba terus menepuk ke punggung Hun Tian Hai. Sambil tetap mengulung senyum Hun Tian Hai menggoyangkan sedikit badan indah sekali ia bergajah berkelit dari serangan musuh. Gerak tubuhnya enteng laksana awan mengembang seperti air mengalir yamin mundur ke tengah ruangan. Di mana sepasang matanya berkilat menyapu pandang ke seluruh keadaan meja perjamuan dalam ruang pesta besar ini. Diam-diam terkejut hati seluruh hadirin. Siapa yang tak kenal akan ketenaran nama Hun Tiong Ito Ling Cicu yang berkepandaian tinggi, dengan gerak tubuh serta bekal lekangnya ternyata dua kali serangannya dengan mudah telah dihindarkan oleh pemuda pelajar ini. Ini betul-betul suatu hal yang luar biasa. Seandainya pemuda ini betul adalah anak kandung Hun Xiaotian, dengan usia yang masih muda betapapun latihannya takkan mungkin mencapai tingkat yang sempurna sekian baiknya. Beruntung serangan berantainya dengan mudah kena kelit oleh lawan, hati Ling Cicu menjadi dongkol seperti dibakar, gesit sekali ia menerjang datang lagi sambil kirim serangan lebih gencar. Nanti dulu tiba-tiba Hun Tian Hai berseru menghentikan pertempuran. Ling Cicu segera menghentikan aksinya, dengusnya, ada omongan apa lagi yang hendak kau katakan? Hun Tian Ki tertawa lebar, sekilas ia menyapu pandang ke sekelilingnya lalu berkata kepada Suta Jin, hari ini aku sudah datang kemari. Perihal badik buntung yang di tanganmu itu betapa juga pasti akan tersiar luas, dengan kemampuanmu kau takkan mungkin kuat melindunginya. Biarlah ku tekankan lagi bahwa kedatanganku ini bukan hendak menuntut balas. Serahkan saja badik buntung itu kepadaku, segalanya beres. Belum lagi Suta Jin membuka suara Ling Cicu telah menyelak, nanti dulu. Pelan-pelan Hun Tian Hai memutar badan menghadapi Ling Cicu sambil memicinkan mata. Kata Ling Cicu dengan gusar, bocah keparat jangan kau terlalu sombong, tak perlu dikatakan apakah benar-benar badik buntung itu berada di sini. Seumpama betul ada di sini, berani kau di hadapan kita sekalian hendak mengambilnya begitu gampang? Hun Tian Hai celingukan melihat reaksi seluruh hadirin, satupun tiada yang berani bersuara. Terang bahwa mereka sudah setuju akan kata-kata provokasi dari Ling Cicu itu. Dengan sabar dan kalem ia hadapi Ling Cicu, lalu katanya acuh tak acuh, lalu bagaimana maksudmu? Hatimu tahu sendiri, jengek Li Cicu, kenapa perlu tanya lagi? Alis lentik Hun Tian Hai terangkat tinggi, ujung mulutnya mengulung senyum manis, berturut-turut ia mundur dan mundur terus sampai di ambang pintu lalu di rogohnya keluar seruling batu giyok di pinggangnya langsung diangkat ke depan mulutnya. Gadis yang duduk di sebelah kanan Sutat Jin bergegas bangun, matanya memancarkan sinar tajam penuh kejut dan heran, tak kuasa mulutnya juga berteriak, Lam Siao. Pemuda yang duduk di sebelah kiri juga tersentak bangun berdiri. Seluruh hadirin juga sama terkejut, siapapun tak mengira bahwa Hun Tian Hai kiranya adalah murid Lam Siao, Seruling Selatan, salah satu dari HWS Yang Ki, sepasang manusia aneh dalam dunia. Tak heran dengan mudah dan senaknya saja ia tadi berkelit dan menghindari serangan Ling Cicu yang cukup hebat itu. Sejenak sorot mecoh Hun Tian Hai memancarkan rasa bimbang dan ragu, namun demikian mulutnya sudah mulai meniup serulingnya, di lain saat irama seruling yang merduh sudah kumandang mengalun di tengah udara. Beramai-ramai seluruh hadirin mengerahkan tenaga murni dan lewekang untuk mempertahankan diri. Hun Tian Hai sendiri juga prihatin dan penuh keseriusan, karena dia sendiri harus memusatkan pikiran dan mengerahkan seluruh kekuatan lewekangnya disalurkan ke dalam irama serulingnya untuk menundukkan musuh. Selain kedua muda-mudi itu, seluruh hadirin sudah mulai mandi keringat, mati-matian mereka tengah bertahan sekuat tenaga. Sambil meniup serulingnya pandangan Hun Tian Hai menyapu ke seluruh ruangan besar, lagi-lagi matanya memancarkan rasa ragu dan bimbang, sejalur irama melengking tinggi memecah angkasa, dinding di empat penduru gedung ini terdengar bergetar dan mulai retak hampir roboh. Pelan-pelan Hun Tian Hai menarik turun serulingnya, pandangannya menyapu ke seluruh hadirin, nyata tiada satupun yang lolos semua telah tertutup jalan darahnya oleh getaran irama serulingnya, sebentar ia menarik napas panjang terus tertawa lebar langsung ia melangkah menghampiri Suta Jin. Pertama-tama ia bebaskan jalan darah Suta Jin yang tertutup. Dengan penuh rasa kejut gusar dan takut-takut Suta Jin menyapu pandang ke seluruh tamu-tamunya. Dilihatnya kedua muda-mudi itu juga telah tertutup jalan darahnya, dengan penuh rasa murka dan hampir tak percaya ia tetap Hun Tian Hai. Kata Hun Tian Hai tanpa menunjukkan ekspresi, Suta Jin, semasa hidup ayahku betapa baik sikapnya terhadap kau. Tak duga, dalam keadaan beliau sedang sakit kau rebut badik buntung itu lalu melarikan diri menghilang. Sambil mundur ke dalam ruangan dalam, Suta Jin menyahut cepat, Bukan aku, itulah Ling Cicu yang melakukan. Hun Tian Hai mendengu Shina, katanya, Sekarang aku tidak ingin tahu segala tetek bengek itu, serahkanlah badik buntung itu kepadaku. Suta Jin kempas-kempis berusaha mengendalikan pembawaannya, sikapnya ragu-ragu. Lekas desak Hun Tian Hai. Suta Jin membuka pintu terus membawa Hun Tian Hai masuk ke rumah dalam. Setelah melewati sebuah seram dipanjang mereka tiba pada-pada sebuah kamar. Sekilas Hun Tian Hai memeriksa keadaan kanan kirinya, mulutnya lantas berkata kepada Suta Jin, Jangan kau mengatur tipu daya, aku takkan bisa terjebak oleh tipu muslihatmu. Metu Suta Jin berjelilatan, akhirnya apa boleh buat ia menghampiri ke depan tempat tidur. Dengan ketat Hun Tian Hai mengintil di belakangnya. Mendadak ia memutar tubuh sambil mengulur serulinya menekan jalan darah di punggung Suta Jin lalu berpaling ke belakang ke arah pintu. Di depan kamar tidur sana berdiri berendeng kedua muda-muda tadi, masing-masing tangannya menyoreng pedang panjang, dengan tajam dan gusar mereka tetap Hun Tian Hai. Hun Tian Hai diam saja mengawasi mereka. Dalam hati ia menyesal kenapa waktu menutup jalan darah mereka dengan irama serulinya tadi tidak gunakan tenaga berat, sehingga begitu cepat mereka sudah bisa ikut mengintil datang. Terdengar pemuda itu buka suara, Hun Tian Hai, kau adalah murid Lemsiao, lepaskan pamanku, mari kita bicara di luar. Hun Tian Hai merenung sebentar, akhirnya ia menjawab, tidak. Suruh dia mengembalikan badik buntung kepada aku. Suta Jin menjadi gugup, serunya, anak Jin, jangan kau percaya omongannya, hakikatnya aku tidak menyimpan badik buntung apa segala. Lalu kenapa kau bawa aku kemari jengek Hun Tian Hai menyeringai? Adalah kau yang mendesak aku begitu rupa. Hun Tian Hai mendengus sidung, sedikit menerawang hati-hati sekali mendadak sebuah kakinya menendang ke tempat tidur Suta Jin. Belang seketika ranjang kena ditendang terbalik di mana terdengar suara pegas berbunyi serentetan pisau terbang melesat keluar berseliweran, sigap sekali Hun Tian Hai jinjing tubuh Suta Jin melompat terbang keluar kamar. Dengan selamat Hun Tian Hai mendarakan kakinya di tanah, hidungnya mendengus hina. Sekilas Suta Jin memandang ke arah muda mudi itu lalu berkata, memangnya badik buntung tidak berada di tanganku, terpaksa aku berbuat begitu. Berbareng muda mudi itu melolos pedang panjangnya terus menerjang ke arah Hun Tian Hai. Cepat sekali biji matuh Hun Tian Hai menjelajah keadaan sekitarnya, tiba-tiba tangannya diayun ke belakang melemparkan tubuh Suta Jin keluar rumah sana, disusul tubuhnya sendiri juga ikut berkelebat keluar hingga di pelataran luar. Sebetulnya Suta Jin bukan kaum kroco, tadi sedikitpun ia tidak berontak karena di bawah ancaman Hun Tian Hai. Sekarang setelah lepas dari tangan Hun Tian Hai seiring dengan luncuran tubuhnya ini, tiba-tiba ia jumpalitan di tengah udara badannya terus membalik naik hingga di atas dahan sebuah pohon besar. Meski kepandayan Hun Tian Hai tinggi, pengalaman masih cetek sedikit gegabah ia lemparkan Suta Jin keluar, setelah ia melempar tubuh orang baru menyesal juga sudah kasep. Begitu badan Hun Tian Hai melenting keluar, kedua muda mudi itu juga sudah terbang mengejar tiba, pedang panjang mereka sebat sekali menusuk tiba dari kanan-kiri. Mendadak Hun Tian Hai memutar tubuh di tengah udara, serempak tangannya dibalikan ke belakang sambil menyapukan serulingnya dengan jurus Hoat Hei Pitian, sejalur kabut putih dari kekuatan tenaga dalamnya segera menyempok ke arah muda mudi itu. Baru tusukan sampai di tengah jalan sebelum pedang mereka dan seruling Hun Tian Hai saling sentuh, pedang sudah ditarik balik, disusul pedang dibalikan berputar terus menusuk ke depan dari atas dan bawah, masing-masing mengarah tenggorokan dan perut Tian Hai. Pancaran matu, Tian Hai menampilkan rasa kejut dan heran, serulingnya diputar dan disurutkan mundur, berbareng lincah sekali tubuhnya menggeser terus hinggap di atas tanah. Saat itu juga kedua muda mudi itu juga sudah meluncur turun, sesaat ketiga orang ini saling tatap tanpa bicara. Sejenak kemudian Hun Tian Hai baru membuka mulut, apakah kalian murid Pak Kiam betul sahut si pemuda, aku bernama, Su Chin. Dan ini adikku bernama, Su Giyok Lan, Su Giyok Lan mencemooh, apakah kau murid Lemsiao? Hun Tian Hai manggut-manggut, Ujarnya, kalau begitu lebih baik, harap kalian suka bujuk paman kalian untuk mengembalikan badik buntung itu kepadaku. Kau punya bukti apa berani menuduh bahwa badik buntung itu berada di tangan pamanku, semprot Su Giyok Lan aseran. Dulu pamanmu menggunakan akal muslihat licik merebut badik buntung itu dikala ayahku terluka berat, demikian Hun Tian Hai memberi keterangan, kalau Nona benar-benar adalah murid Pak Kiam Siao Chiampu tentu mengenal juga betapa pentingnya badik buntung ini, ku harap Nona suka membujuk paman kalian untuk kembalikan badik buntung itu kepada aku yang rendah, ku pandang muka kalian aku tidak akan menuntut segala peristiwa yang sudah lalu. Enak benar-benar kau mengudal mulutmu, jengek Su Giyok Lan. Ada bukti apa kau berani bicara begitu tak kabur. Apakah murid Lems Siao juga bisa membual? Apakah murid Pak Kiam bisa berlaku ceroboh berkobar hawa amarah Hun Tian Hai? Kau, katanya berhenti, lalu sambungnya, kalau Nona hendak mengetahui duduk perkara yang berbelit itu silakan tanyakan kepada Hun Tian Ho dan pamanmu itu, tentu kalian akan jelas segalanya. Jangan kau kira kau ini paling pintar, dengus Giyok Lan, apa hakmu menyuruh kami mengompes keterangan mereka? Murid Lems Siao punya kepandayan apa? Mendadak bercekat hati Hun Tian Hai, pikirnya, oh, jadi begitu, mungkin karena tadi mereka kena tertutup jalan darahnya oleh irama seruling jadi mereka uring-uringan. Hun Tian Hai berdiri diam, bungkam seribu bahasa. Adik Lan cegah sucin sambil berpaling ke arah adiknya. Kenapa engkau bantu orang luar teriak Giyok Lan keras, lalu ia menghadapi Hun Tian Hai lagi, ujarnya, jangan banyak mulut lagi, tiga hari kemudian jam empat subuh kita bertemu di Giyok Hanggei di Gunung Sian Siania. Kalau kau menang bagaimana juga kita berusaha mengembalikan badik buntungmu, kalau kau kalah sudah jangan cerewet lagi. Tian Hai berpaling ke arah sucin, melihat orang tidak membuka suara, lalu ia mengawasi pula ke arah Suta Jin, pelan-pelan baru ia berkata, begitu pun baik, kita bertemu tiga hari kemudian selesai berkata ia memutar tubuh terus berlari bagai terbang sekejap saja ia sudah menghilang. Sebentar saja tiga hari sudah mendatang. Pagi hari itu cuaca masih gelap Hun Tian Hai sudah beranjak dari penginapannya, berlari cepat menuju ke Giyok Hanggei di Gunung Sian Siania. Udara gelap dingin kabut masih tebal, dengan kepandaian dan latihan lewekang Hun Tian Hai yang sudah cukup sempurna juga tidak lebih hanya dapat melihat setombak jauhnya. Sejenak ia mengerutkan kening, sebentar ia berdiri di atas ngarai lalu memandang ke arah hutan sebelah sana. Tak lama kemudian di antara kabut tebal muncul tiga bayangan orang, langsung berlari kencang menuju ke puncak ngarai ini. Itulah Suta Jin bersama Sucin dan Sugiok Lan. Melihat Hun Tian Hai sudah menunggu di situ, Sugiok Lan tersenyum ajek, ujarnya, kiranya kau bisa menepati janji? Hun Tian Hai menggendong tangan sambil langkat dahi tanpa bicara. Kata Sucin, Hun Siao Hiap. Sudah beberapa kali ku tanyakan kepada pamanku, bahwa badik buntung memang tiada di tangannya, mungkin Hun Siao Hiap salah duga. Hun Tian Hai berpaling menatap Suta Jin dengan tajam tanpa bersuara. Keluarkan serulingmu tantang Sugiok Lan Uring-Uringan, ingin aku belajar kenal kepandaian hebat apa yang dimiliki oleh murid Lem Siao yang diagungkan itu. Diam-diam Hun Tian Hai tengah menerawang dalam hati, ia tahu pasti bahwa badik buntung itu benar-benar berada di tangan Suta Jin, namun dengan adanya Sucin dan Sugiok Lan sebagai pelindungnya urusan menjadi rada runyam. Bahwasannya Lem Siao, seruling selatan, dan Pak Yam, pedang utara, sama tenar sama derajat, betapa juga ia tidak mungkin bermusuhan dengan mereka, sebaliknya badik buntung itu bagaimana juga harus direbut kembali. Pengah ia berpikir Sugiok Lan sudah tidak kesabaran lagi sering dia cabut keluar pedang panjangnya, katanya menuding Hun Tian Hai, bagaimana, apakah murid Lem Siao sedemikian pengecut? Hun Tian Hai menjadi dongkol pelan-pelan ia putar tubuh, ujarnya, apakah nonasu mendesak aku turun tangan? Bukankah kau minta kembali badik buntung dengu Sugiok Lan, kalau mau minta kembali silakan keluarkan serulingmu. Dengan angkuhnya Hun Tian Hai menyeringai tawa, pelan-pelan dikeluarkan serulingnya. Tanpa banyak mulut segera Sugiok Lan menerjang maju sambil menusuk membabat dan membacok bergantian, beruntun ia lancarkan empat jurus serangan berantai. Seenaknya saja Hun Tian Hai menggerakkan serulingnya, entah menyempok atau menangkis gampang saja ia punahkan seluruh serangan Sugiok Lan. Melihat serangan gencarnya tak dapat mendesak lawan Sugiok Lan menjadi sengit, sambil menggertak pedang panjangnya mendadak menekan ke bawah tiba-tiba terus menukik ke atas menusuk lambung, kiranya ia sudah mulai kembangkan pelajaran tunggal yang diandalkan pihak Pak Kiam, Pedang Utara, yaitu ilmu pedang yang dinamakan Hyantian Kiam Hoat Badan dan Pedang seakan bersatu padu bergerak lincah mengikuti gerak badan dan samberan pedang. Sejalur pelangi panjang menggubat dan melilit kencang ke arah Hun Tian Hai. Dengan angkernya Hun Tian Hai tetap berdiri di tempatnya tanpa menggeser sesentip pun, serulingnya terayun ke kiri menyempok ke kanan lalu menekan ke bawah bergantian sedikit pun tidak menjadi gugup atau terpengaruh oleh serangan gencar lawannya. Meskipun Hyantian Kiam Hoat yang dikembangkan sugiok Lan mengandung banyak perubahan yang susah dirabah, sayang luwekannya setingkat lebih rendah, sedikit pun ia tak mampu menyentuh atau mendesak Hun Tian Hai yang berlaku tenang itu. Sekejap saja kedua belah pihak sudah saling serang sebanyak 50 jurus. Di mana ayunan seruling Hun Tian Hai bergerak sekarang mulai mengambil inisiatif pertempuran dari banyak memeladiri mulai melancarkan serangan balasan. Begitu luwekang dikerahkan seiring dengan ayunan serulingnya terpancarlah sinar cahaya putih bergerak lincah menari terus menyerang lebih dras dan ketat ke arah sugiok Lan. Semakin lama sugiok Lan terdesak di bawah angin, untuk memeladiri saja menjadi kerepotan jangan kata balas menyerang. Akhirnya sucin menjadi cemas dan khawatir, sereng. Pedangnya lantas dilolos keluar, teriaknya, adik Lan, kau mundurlah, lalu ia pun berteriak ke arah Hun Tian Hai, Hun Xiao Hiap, biarlah aku pun belajar kenal dengan kepandayanmu. Sambil menyapukan pedangnya sucin terus menerjang maju. Sugiok Lan mendapat peluang dengan sengit dan gemesya berteriak, Aku belum terkalahkan, buat apa kau ikut maju seiring dengan kata-katanya, pedang panjangnya mendadak bergerak lincah, beruntun ia lancarkan lagi serangan ketat kepada Hun Tian Hai. Sucin menjadi serba susah, maju mundur menjadi sulit baginya, kedua belah pihak adalah murid perguruan ternama yang sejajar ketenarannya, bagaimana mungkin dirinya melawan orang dengan kerekeroyokan. Tapi keadaan sugiok Lan sudah diambang bahaya, tidak bisa tidak aku harus maju membantu, terpaksa mengeraskan kepala ia terus menerjang maju. Hun Tian Hai bergelak tawa lantang, di mana serulingnya menari kencang mendadak tubuhnya terbang ke atas, di tengah udara jumpalitan terus mengembangkan Tian Liong Chit Seatau Tujuh Gajah Naga Langit. Jurus pertama yang bernama Liok Liong Wihian, enam naga terbang berputar, dikembangkan berpetalah bayangan seruling samar-samar seperti ada seperti tiada serentak meluncur ke arah dua sasaran. Su Chin dan Su Giok Lan merupakan murid didikan Pak Kiam yang kenamaan apalagi dengan dua mengeroyok satu sudah tentu tidak gampang mereka dikekang dan terkepung. Serempak pedang panjang mereka silang menyelang di tengah udara ke kanan kiri inilah jurus Ban Liu Ing Hong, dahan pohon Liu menyambut angin, jalur sinar pedang terpanjang menjadi pepat merintangi serangan melandai tiba. Tapi di tengah jalan tubuh Hun Tian Hai mendadak melenting lebih tinggi lagi, seruling batu kualam putihnya lagi-lagi meluncur dengan serangan yang dinamakan Gin Liong Jip Cui, naga sakti masuk air, seruling batu itu menukik dari atas meluntir seperti burung menyambar belalang langsung menutup ke jalan darah Bisim Hiat Su Chin dan Su Giok Lan. Sekali lagi pedang panjang mereka bekerja sama bersatu padu melancarkan tip pulau Chiok Bing Hun, batu kalut menerjang awan, sinar pedang berubah setitik bintang menutul balik merangsak ke arah Hun Tian Hai lagi. Hun Tian Hai tertawa-tawar, lagi-lagi lawan bergabung menyerang dirinya, memang inilah yang sedang diharapkan, tiba-tiba tubuhnya mengkerut turun, di mana seruling batunya terayun maju langsung memapak ke arah kedua batang pedang lawan yang terbang meninggi mengarah dirinya. Di tengah jalan jurus serangan Tian Hai ini lagi-lagi dirubah menjadi Hun Liong Pian Ye U, bayangan seruling mendadak berubah menjadi beribu banyaknya, seperti menyerang tapi juga memelah diri langsung menyapu ke depan. Naga terbang menyapu baju yang dilancarkan Hun Tian Hai ini merupakan salah satu jurus dari ilmu Tian Liong Citsa yang paling banyak perubahan dan paling sulit dijajaki. Su Chin dan Su Giyok Lan tidak mengira Hun Tian Hai bakal melancarkan jurus-jurus yang sangat lihai ini, keruan bercekat hati mereka, tak tahu mereka ke mana junturungan Hun Tian Hai melancarkan serangan berbahaya ini, tanpa merasa gerak-gerik mereka sedikit merendek. Sementara serangan Hun Tian Hai ini sampai di tengah jalan mendadak juga memperlihatkan setitik kelemahan, di mana jurus serangan yang seharusnya menutup Majurada kelihatan sedikit lamban seperti hendak memelah diri malah, keruan sedikit lubang kelemahan ini cukup ketahui oleh kakak beradik didikan Pak Kiamini, keruan bukan kepalang girang hati mereka, tanpa berjanji seperti sudah terjadi ikatan batin saja mendadak pedang mereka berbareng membabat dan menyontek ke atas membabat kaki dan menusuk perut Hun Tian Hai. Tak kira perbuatan Hun Tian Hai ini memang disengaja untuk memancing gerakan musuh, sedikit lamban mendadak Hun Tian Hai lincah sekali menyelonong maju, lenyap gaya memelah diri semula mendadak berubah menjadi serangan telak, berbareng dengan gerak tubuhnya yang lincah lantas menyelingap ke tengah di antara mereka berdua, serulinya menutup pundak dan mengetuk batok kepala. Karuan Su Chin berdua berjengkrak kaget seperti disengat kala. Berbareng mereka mundur kedua samping untuk menghindar. Dengan tipu jurus yang indah Hun Tian Hai berhasil memisahkan kedua musuhnya, mendapat angin yang menguntungkan ini serulinya bergerak semakin sebat lagi, jurus demi jurus tipu-tipu serangan serulinya membadai tiada habisnya, dengan jurus Jian Hang Ing Long, menuntun angin menyambut gelombang, ia tumplek seluruh kekuatan untuk menyerang kedua lawannya. Su Giyok Lan dan Su Chin harus melompat mundur ke samping lagi, namun sambil berkelit ini tiba-tiba pedang panjang mereka menukik balik, dengan jurus Yau Chi Tian Lem, jauh-jauh menuding langit selatan, pedang mereka tepat sekali memapaki kedatangan serangan Hun Tian Hai, begitu seruling dan pedang kedua belah pihak saling bentur, kontan Su Chin dan Su Giyok Lan tergetar mundur satu langkah. Gerakan Hun Tian Hai tidak berhenti sampai di situ saja, lagi-lagi serulinya menyapu tiba dengan tipu Chi Ang Ye A Usut, pelangi menggubat Saka, di mana sinar putih berkelebat masing-masing menutup ke arah jalan darah Tian Tuhiat di atas tubuh Su Chian dan Su Giyok Lan. Karena, terdesak untuk membebaskan diri dari tutukan berbahaya ini terpaksa mereka mundur berulang-ulang. Wajah Hun Tian Hai menampilkan senyum tawar seorang diri bukan saja dirinya mampu melawan keroyokan mereka malah mendesak mundur kedua musuhnya, betapa hatinya takkan senang. Dalam pada itu dengan kesima Su Tat Jin menonton pertempuran teru ini dengan seksama, lambat laun berubah rona wajahnya, kedua biji matanya memancarkan rasa kebencian yang meluap-luap, samar-samar juga terunjuk rasa ragu sulit mengambil suatu keputusan. Sementara itu, sinar putih kemilau dari seruling Hun Tian Hai terus berkembang berputar-putar di tengah gelanggang mengepung dua musuhnya. Belum lama Su Chin serta adiknya Kelana, baru pertama kali ini mereka menghadapi musuh tangguh, dalam waktu singkat mereka menjadi kebuakan dan keripuhan tak tahu kera bagaimana untuk bekerja sama menghadapi musuh karena kehilangan pegangan, maka gerak pedang mereka lambat laun juga menjadi tak terkontrol lagi, begitulah dalam suatu ketika mereka harus mengayun pedang untuk menangkis. Melihat kedua musuhnya mengangkat pedang menangkis serangannya Hun Tian Hai tersenyum riang, tahu dia kalau pedang dan serulingnya saling bentrok tak ampun lagi pasti pedang kedua musuhnya bakal terpental terbang ke tengah udara terlepas dari cekalannya. Mereka adalah murid Pak Yam yang sejajar dengan burunya, hal inilah yang menjadikan penghambat gerak-geriknya. Semakin lama hati Sutat Jin semakin berang dan kebat-kebit, pancaran matanya semakin buas dan mengandung hawa membunuh. Mendadak ia menghardik keras sekali, nih, sambutlah badik buntung sejalur sinar hijau melesat terbang dari tangannya langsung melayang lewat di samping gelanggang pertempuran tiga kaki tingginya. Begitu mendengar bentakan, Hun Tian Hai sangat terkejut, sedikit pun tiada tempo untuk ia pikir, sebat sekali tubuhnya bergerak terus mengejar ke arah badik buntung yang meluncur itu. Su Chin dan Su Giyok Lan sendiri juga terperanjat, dengan muka merah pada mereka mengawasi Sutat Jin. Di tengah gelapnya kabut di sebelah sana terdengar pekek kejut yang tertahan, sinar hijau kelihatan berloncat dan terus melayang jatuh ke bawah jurang sana. Su Chin serta adiknya berdiri terlongo tanpa membuka suara, wajah mereka menjadi pucat pias. Tak lama kemudian Su Giyok Lan membuka mulut kepada Sutat Jin, paman. Ternyata badik buntung itu betul berada di tanganmu. Sutat Jin tertawa kering dua kali, ujarnya menyeringai, benar-benar. Badik buntung berada di tanganku. Tapi kalian harus tahu bahwa perbuatanku tadi adalah demi untuk kebaikan kamu berdua. Kalau aku tidak bertindak cepat, ku kuatir kalian bakal terjungkal di tangannya. Tapi paman, selasuh Chin cepat, seharusnya kau tidak boleh berbuat demikian, dia adalah murid tunggal seruling selatan. Justru karena dia adalah murid tunggal seruling selatan, maka aku bertindak demikian. Demikian sambung Sutat Jin, apakah kalian sudah lupa bahwa kalian adalah murid pedang utara? Kalau kalian terkalahkan kemana muka guru kalian hendak ditaruh? Seruling selatan dan pedang. Utara tergabung menjadi HWS Yang Ki, sepasang manusia aneh di Majapadat tapi hakikatnya mereka sendiri belum pernah saling jajal kepandayan masing-masing, apakah kalian sudah tahu? Su Chin dan adiknya bungkam. Mereka insaf bahwa dengan kekalahan mereka berdua melawan Huntian Hai mungkin akan merupakan noda hitam bagi ketenaran nama baik pedang utara, Bukankah sejak saat ini Tarafantara seruling selatan dan pedang utara harus dibagi tingkatannya? Kata Sutat Jin pula, Chin Ji. Lan Ji. Kalian harus tahu bahwa peristiwa pagi ini sekali tidak boleh diketahui orang luar, kalau tidak bukan saja kalian aku pun terseret pula, bagaimana selanjutnya kita harus berkecimpung di kalangan Kang Ou? Kukira guru kalian juga menjadi sulit untuk angkat kepala di dunia persilatan. Berbareng Su Chin dan Su Giyok Lan angkat dagu memandang ke arah Sutat Jin, hati mereka maklum bahwa kata-kata tadi merupakan ancaman halus terhadap mereka. Dengan tajam Sutat Jin juga tatap mereka berdua, apa boleh buat akhirnya mereka menundukkan kepala. Sutat Jin tertawa kering lagi dengan puas akan kemenangan, sambungnya lagi, sudah tentu, kalau kalian tidak mengobral mulut aku pun tetap bungkam. Sudahlah, mari kita turun gunung, habis berkata ia mendahului berlari-lari kecil ke bawah gunung. Dengan Laisu dan Rawan Su Chin dan Su Giyok Lan ikut turun gunung dengan langkah berat bergoyang gontai. Dalam pada itu, begitu melihat badik buntung meluncur tanpa pikir panjang serta melihat keadaan sekelilingnya Huntian Hai lantas melesat mengejar, syukur tangannya masih sempat meraih dan digenggamnya kencang, sementara itu badannya lantas meluncur turun. Tapi karena kabut sedemikian tebal pandangan menjadi gelap begitu tubuhnya meluncur turun terasa badannya Koh terus melayang jatuh tanpa menyentuh tanah, keruan hatinya menjadi gugup, tanpa merasa ia lantas menjerit dengan kaget. Sekuat tenaga ia berusaha mengendalikan tubuh untuk jumpalitan mumbul ke atas ngarai, tapi pandangan sekelilingnya remang-remang semuanya serbab putih gelap. Begitulah badannya terus melayang ke bawah, kini hatinya diliputi hawa amarah, sungguh tidak terkirakan olehnya baru pertama terjun ke gelanggang kericuhan dunia persilatan dirinya lantas masuk jebakan. Samar-samar di depannya sana menyongsong dekat sebuah bayangan hitam besar, sekilas pandang saja Huntian Hai lantas tahu bahwa itulah sebatang pohon besar yang menjolor keluar dari batu-batu gunung di tengah kabut, keruan bukan kepala ngirang hatinya. Son tak bangkit semangatnya tenaga dalamnya juga lantas bergairah ke seluruh badan, cepat-cepat ia ulurkan tangan untuk meranggeh, ternyata usahanya tidak sia-sia dengan kencang ia kena menyekap sebatang pohon sehingga sesaat luncuran tubuhnya menjadi membal bergelantungan, baru saja hatinya kegirangan tak kira mendadak terdengar suara krakdahan pohon terlalu kecil tak kuat menahan berat pantulan badannya, seketika badannya terjungkal pula ke bawah. Huntian Hai terperanjat, nurani untuk tetap mempertahankan hidup masih menyadarkan pikirannya, sekuatnya ia mengendalikan badan dengan kesempatan dahan pohon patah dan meluncur jatuh, kedua tangannya kuat menekan ke bawah, sehingga tubuhnya lantas membal ke atas. Dengan kencang ia berhasil sikap batu gunung untuk menahan badannya, suara gemuruh dari jatuhnya pohon besar tadi terus kumandang di bawah jurang sana, dengan saksama ia mendengarkan agak lama kemudian baru terdengar pohon besar itu jatuh menyentuh tanah. Tian Hai menghela nafas lega, hatinya bersyukur dan memanjatkan doa akan kebesaran hati Tuhan yang mulia. Jikalau pada batang pohon sebagai penangsang tubuhnya tadi, pasti dirinya sudah terbanting hancur lebur di dasar jurang sana. Sebentar ia mengheningkan cipta lalu angkat tangan mengamat-amati badik buntung di tangannya, terlihat olehnya badik buntung itu berkilau memancarkan cahaya hijau yang cemerlang, hawa dingin meresap tulang. Dengan hati-hati ia masukkan badik buntung ke dalam sarungnya, sejenak ia berpikir lalu pelan-pelan merambat turun ke dasar jurang. Setelah susah payah menghabiskan banyak tenaga akhirnya ia berhasil mencapai dasar jurang, didapati bahwa dasar jurang ini merupakan sebuah lembah subur akan semak belukar banyak batu-batu gunung yang berserakan pula, di sebelah sana malah kelihatan onggok demi onggok tulang ulang putih manusia. Dengan jijik dan penuh kelelahan Huntian Hai berjalan menyusuri pinggir jurang terus merambat maju ke arah kiri sana. Kira-kira ia berputar setengah lingkaran. Tiba-tiba di depan sana dilihatnya sebuah gua besar. Dari dalam gua besar ini terbaur keluar hawa amis yang memuakan, diam-diam mencelos hati Huntian Hai. Ia menjadi khawatir dan was-was kalau gua besar ini menjadi sarang binatang buas atau berbisa yang sangat ganas sekali, itu akan membuat dirinya berabeh. Karena kesangsiannya ini segera ia menghentikan langkahnya, baru saja ia hendak berputar tinggal pergi, mendadak dari dalam gua sana terdengar suara orang bertanya, siapa itu? Huntian Hai tersentak kaget, sungguh di luar sangkanya bahwa gua besar ini ternyata dihuni oleh manusia. Legalah hatinya, maka dengan tertawa lebar segera ia beranjak mendekati ke arah gua besar itu, ingin ia melihat orang macam apakah kiranya yang tinggal dalam gua berbau busuk ini. Baru saja kakinya melangkah sampai di ambang gua, terdengar suara dengusan keras dari dalam, sejalur benang hitam terus melesat datang menerjang dirinya, lagi-lagi Huntian Hai terperanjat dibuatnya, secara gerak refleks sebat sekali ia merogoh keluar badik bumtung terus diayunkan keluar memapas maju. Di mana sinar hijau berkelebat lewat bayangan hitam itu seketika putus menjadi dua terus terpental jatuh di atas tanah. Waktu ia menunduk ke bawah kiranya itulah seekor ular. Berkat ketajaman matanya dengan cermat Huntian Hai memandang ke dalam, samar-samar terlihat olehnya di atas sebuah batu besar duduk bersilah seorang tua, berambut panjang warna merah, demikian juga jenggotnya berwarna merah, sepasang sinar hijau bening dari sorot matanya menembus keluar dari aling rambutnya yang awutan menutupi mukanya, dengan seksama ia awasi badik bumtung di tangan Huntian Hai. Di sekitar kakinya di mana ia duduk melingkar banyak macam ular-ular aneh besar kecil. Sinar matuh hijau bening dari orang tua berambut merah beralih dari badik bumtungnya ke muka Huntian Hai, biji matanya memancarkan rasa gusar dan kebencian yang meluap-luap. Huntian Hai sendiri menjadi menjublek di tempatnya, hatinya tengah dirundung kecemasan. Mendadak si orang tua berambut merah mendengu sidung, tubuhnya mendadak mumbul ke atas terus terbang maju dengan tetap bergajah duduk langsung menerjang ke arah Huntian Hai. Bertambah kejut lagi hati Huntian Hai, orang tua berambut merah ini tanpa bergajah atau bergerak ternyata bisa mencela tinggi terus meluruk datang, betapa tinggi kepandainya. Agaknya sudah mencapai siaki HWI Hing, terbang menghimpun hawa, kepandain hebat begitu rupa bukan saja dirinya bukan tandingan, seumpama suhunya sendiri seruling selatan berhadapan secara langsung juga takkan mungkin dapat menandinginya. Tahu ia bahwa aksi orang tua berambut merah ini tentu mempunyai tujuan yang tertentu, cepat-cepat ia bergerak mundur ke belakang seraya berseru, nanti dulu. Peduli pun tidak akan seruan Huntian Hai ini, si orang tua berambut merah tetap melesat tiba. Terpaksa Huntian Hai mengayun tangan kanan, dengan jurus Jian Hang Inlong badik buntungnya menyapu ke arah si orang tua berambut merah, tampak si orang tua berambut merah mengebutkan lengan baju tangan kanan, Kontan Huntian Hai merasa seluruh lengannya pegal, jalan darah pergelangan tangannya tertutup, sudah tentu badik buntung tak kuasa dipegangnya lagi langsung jatuh ke atas tanah. Tangkas sekali orang tua berambut merah menyamber dengan tangan kiri meraih badik buntung itu. Sedang tangan kanan menjinjing tubuh Huntian Hai terus mencelat balik ke atas batu besar lagi. Dalam sejurus saja Huntian, Hai teringkus oleh lawan hatinya menjadi uring-uringan, dua jari tangan kirinya segera diulurkan untuk mencolok kedua biji metusi orang tua. Tidak kalah lihai dan sebatnya tau-tau badik buntung sudah mengancam di tenggorokan Huntian Hai. Baru sekarang Huntian Hai merasa bagaimana juga dirinya bukan menjadi tandingan si orang tua berambut merah ini, sudah terang kalah main licik pun tak unggulan. Akhirnya ia tertawa lebar sambil menurunkan tangan kirinya. Dengan tajam si orang tua berambut merah memincingkan mata memandangi mukanya, sorot matanya mengunjuk rasa heran dan kejutaneh, Sejenak kemudian Yami buka suara, apa yang kau tertawakan? Dengan pandangan aneh Huntian Hai juga pandang si orang tua berambut merah ini, sahutnya, apa? Tak boleh tertawa? Si orang tua merenung sebentar lalu katanya, Badik buntung berada di tanganmu, kau tahu kera bagaimana aku akan menghadapimu. Sebetulnya tengkuk Huntian Hai sudah merinding melihat sorot pandangan si orang tua yang bengis mengandung hawa membunuh, tapi mulutnya tetap bandel, itukan urusanmu, buat apa aku mentebak. Orang tua berambut merah mendehem keras-keras, ujarnya, kau akan ku jadikan umpan ular, supaya kau mati pelan-pelan, sambil berkata sinar matanya berkilat-kilat lalu sambungnya lagi, tapi jika kau minta ampun padaku, aku boleh memperingan hukumanmu. Huntian Hai tertawa dengan angkuhnya, ujarnya, minta ampun? Selamanya aku belum pernah minta ampun kepada siapapun juga. Pandangan si orang tua berambut merah berubah beringas penuh kemarahan, katanya sesaat kemudian, Apa betul? Terasa oleh Huntian Hai kelima jari si orang tua berambut merah mencengkram semakin kencang, sampai pergelangan tangan kanannya sakit bukan main seperti tulang ulangnya hancur luluh. Tapi akhirnya ia tetap bersikap keras kepala dan adem aja malah dengan congkaknya ia tersenyum simpul seperti tidak merasakan sakit sedikitpun. Akhirnya pandangan si orang tua berambut merah menjadi guram putus asa, mulutnya terdengar menggumam, bocah yang keras kepala, lalu ia menundukkan kepala, sesaat kemudian ia angkat dagu memandang muka Huntian Hai, wajahnya mengulung senyum sadu. Dengan pancaran sinari yang bersifat congkak dan berani, Tian Hai bersiap menerima siksaan kedua dari si orang tua berambut merah. Ternyata pelan-pelan si orang tua berambut merah melepas pergelangan tangan Tian Hai sekilas dilihatnya seruling batu pepualam yang tergantung di pinggangnya, hidungnya lantas mendengus sina, pancaran matanya sekarang berganti penuh kemarahan dan bermusuhan. Hun Tian Hai tak tahu apa yang tengah dipikirkan oleh si orang tua berambut merah, tapi dari sinar matanya yang penuh kebencian dan bermusuhan ini tak perlu dijelaskan lagi, hatinya sudah membadai, menebak, kira bagaimana si orang tua rambut merah ini hendak menjadikan dirinya bulanan. Apakah mungkin aku kuat menerima siksaan berat demikian, ia membatin. Setelah berkilat-kilat sebentar si orang tua berambut merah berkata, kira bagaimana kau turun kemari? Hun Tian Hai tercengang, hatinya menjadi heran kenapa si orang tua berbalik menanyakan hal ini, sejenak ia ragu-ragu dan curiga, akhirnya ia tertawa-tawar, ujarnya, kau tak perlu tahu. Karena digasak oleh musuh besarmu tanya si orang tua rambut merah tak ajuh. Tian Hai semakin heran akan perubahan sikap si orang tua yang menjadi sabar dan kalem, sejenak ia tetap mata orang tanpa membuka suara. Si orang tua rambut merah tertawa aneh, ujarnya lagi, aku pun digasak terjungkal ke sini oleh musuhku, untung tidak sampai menemui ajal, sayang kedua kikiku ini buntung, jadi tak berdaya pula untuk dapat keluar dari tempat terkurung ini. Sejenak ia berhenti, matanya memandang Hun Tian Hai, melihat orang tetap membisu lalu ia menyambung lagi, aneh, dengan bekal kepandayanmu ini, jatuh dari ngarai curam sedemikian tinggi tidak mati ini sudah cukup untung dan besar rejekimu, tapi kenapa sedikit luka saja tidak kau derita? Hun Tian Hai tertawa, lebar dengan tak kabur, katanya, kau sangka aku digasak jatuh kes ini? Tidak, hanya karena kebodohankulah sehingga aku tertipu jatuh kemari. Si orang tua berambut merah menjenget dingin, ujarnya, jangan kau terlalu membanggakan dirimu sendiri, kena tipu. Apakah kau tidak merasa malu? Kontan mendidih darah Hun Tian Hai bagai dibakar, raut muka merah padam saking menahan gusar, namun mulutnya tetap terkancing, tiada alasan untuk men debat. Kata orang tua rambut merah lagi, apakah kau ingin naik ke atas pula? Hun Tian Hai menjadi melenggong, pikirnya, apakah orang tua rambut merah ini sudah merubah maksudnya semula? Kenapa nada perkataannya berubah begitu besar? Karena berpikir demikian ia lantas tertawa riang, katanya, masa kau sendiri tidak ingin naik? Si orang tua menengadah memandang puncak gua, tiba-tiba ia tertawa aneh lagi, katanya, ya, benar-benar. Aku tidak ingin naik, tapi aku dapat membantumu naik. Kini berbalik Hun Tian Hai mengerut kening, hatinya was-was, hidungnya mendengus tanpa bicara. Orang tua itu menetpekur sebentar lalu berkata lagi, tapi setelah kau naik ke atas, dengan bekal ilmu silatmu sekarang, apapula yang dapat kau kerjakan habis? berkata ia tertawa geli penuh nada menghina. Hun Tian Hai pun tidak mau kalah congkaknya, debatnya, walaupun ilmu silatku sekarang belum cukup tinggi, tapi usiaku masih muda, kau sendirikah sudah tua bangka dan rejot, tinggal menunggu ajal saja, masa kau tahu kalau kepandaianku tak bisa menanding ikau? Terpancar rasa bangga dan puas dalam pandangan mati si orang tua rambut merah, katanya kemudian, punya pambek. Tapi kalau tidak berjodoh juga akan sia-sia belaka. Lama, dan, lama sekali Hun Tian Hai mengamat-amati si orang tua berambut merah tapi membuka suara, dia merasa heran kenapa si orang tua rambut merah ini tidak marah lagi, dan yang lebih membuatnya tak habis mengerti kenapa orang tua ini tidak menyinggung lagi tentang badik buntung dan seruling batu pualamnya? Kedua benda pusaka ini hakikatnya seperti mempunyai sesuatu hubungan erat dengan orang tua renta aneh ini, kenapa ia tidak menanyakan perihal kedua benda ini lebih lanjut? Ujar si orang tua, aku dapat mengangkatmu menjadi seorang tokoh silat ncamer satu di seluruh kolong langit ini. Hun Tian Hai mandah tertawa ewa tanpa menunjukkan sesuatu rencana, reaksi. Jangan kau mengejek, ujar si orang tua, ketahuilah jika dulu aku jadi melancarkan jurus tunggu laku, yang terjatuh ke dalam jurang sini tentu bukan aku sebaliknya adalah mereka berdua. Nah, kenapa tidak kau lancarkan cemoh Hun Tian Hai? Si orang tua terkekeh dua kali, ujarnya, mungkin kelah kau akan tahu sendiri Hun Tian Hai menebak dalam hati, tapi ia tidak mau banyak tanya lagi. Si orang tua angkat tangan kirinya yang menyekal badik buntung, katanya, badik pusaka tiada tandingan di kolong langit ini, ditambah dengan jurus tipu ilmu ku yang kunamakan Jan Tian Chia Te, pencacat langit pelenyap buana, kiranya cukup untuk menjagoi di seluruh dunia persilatan. Lalu ia tertawa nyengir penuh misterius, tiba-tiba ia lempar badik buntung itu ke arah Hun Tian Hai. Dengan gugup Hun Tian Hai menampani badik buntung itu, hatinya penuh tanda tanya. Setelah mengerling ke arah Hun Tian Hai sembari tersenyum simpul si orang tua mengambil sebatang pedang dari bawah batu, katanya, lihat dengan cermat jurus ku jantian Chia Te ini setelah berkata tubuhnya lantas bergerak melejit tinggi, berbareng pedang panjangnya melingkar terayun membuat setengah bundaran di tengah udara, seketika bayangan sinar pedang berkilau laksana bentuk gunung, berputar dan bergerak gesit laksana tebaran bintang-bintang di langit, hawa pedang berkembang dingin membeku laksana ular emas melingkar yang menari menjadi gambaran abstrak di tengah udara. Lima tombak sekelilingnya dilingkupi samberan dras hawa pedang, terdengar suara plak-plok ledakan lirih di tengah udara berulang kali sampai memekakkan telinga. Hun Tian Hai sendiri juga terdesak mundur ke terjang angin lesus yang berputar cepat sampai terhujung beberapa tindak, diam-diam hatinya mencelos, batinnya dengan kehebatan ilmu pedang yang tiada taranya ini, ucapan si orang tua berambut merah memang bukan omong kosong belaka. Si orang tua menarik permainan pedangnya, sekilas ia melirik ke arah Hun Tian Hai, air mukanya lagi-lagi mengunjuk senyum misterius penuh arti, tanpa bertanya dulu pada Hun Tian Hai secara tekun dan pelan-pelan ia terangkan intisari pelajaran jurus tipu jantian ciate ini kepada Hun Tian Hai. Sambil memberi keterangan dengan pelan secara terperinci sekali lagi ia praktekan secara lamban supaya dapat diselami oleh Hun Tian Hai. Dengan tekun dan cermat Hun Tian Hai berdiri dan saja mendengarkan. Terdengar orang tua rambut merah bertanya, Masih adakah yang belum kau paham? Hun Tian Hai mandah tertawa-tawa saja, badik buntung di tangan kanannya tiba-tiba bergerak sekitar tubuhnya menjadi terang-benderang disinari oleh cermelangnya cahaya hijau pupus yang menyilaukan mata. Terunjuk sedikit perubahan pada air muka si orang tua rambut merah, sekilas biji matanya memancarkan hawa membunuh yang menyala-nyala, tapi hanya sebentar saja lantas hilang lagi. Sungguh tidak terduga olehnya bahwa Hun Tian Hai sedemikian berbakat dan pintar. Hampir-hampir ia tidak berani percaya akan pengelihatannya sendiri. Sambil memasukkan badik buntung ke dalam kerangkanya, Hun Tian Hai berkata tawar, Apakah begitu keremainnya? Orang tua rambut merah mendengus dongkol, matanya berputar lalu katanya, Sungguh tak ku duga ternyata kau berbakat benar-benar, mengandal jurus tipu pedang tadi ditambah dengan badik buntungmu itu, aku berani pastikan di seluruh kolong langit ini kau tiada tandingan. Kau dapat turun dengan selamat menggunakan badik buntung itu pasti juga kau dapat naik, bolehlah kau segera berangkat. Hun Tian Hai menjadi bimbang, katanya kepada orang tua rambut merah, Bukankah katamu semula hendak menjadikan tubuhku sebagai umpan ular, kenapa sekarang kau lepas aku? Lagi-lagi orang tua rambut merah menampilkan mimik wajahnya yang aneh dan lucu, serunya sambil gelak tawa, kelak kau akan tahu. Kalau kau juga ingin keluar, mari ku bantu kau demikian ajak Hun Tian Hai. Orang tua aneh itu tercengang, matanya memancarkan cahaya aneh, dengan tajam ia pandang muka Hun Tian Hai, sebentar kemudian baru ia membuka mulut, kalau aku mau keluar, siang-siang aku sudah manjat ke atas, buat apa kau harus bantu aku? Hati Hun Tian Hai diliputi pertanyaan yang tak terjawab, heran ia kenapa orang tua ini tidak mau diajak naik ke atas, diam-diam ia menimang, pernah suhunya memberitahu bahwa tokoh silat kosen di seluruh kolong langit yang pernah diceritakan itu agaknya tiada seorang seperti orang tua berambut merah ini. Sementara itu, pandangan si orang tua juga teralih ke keempat lain. Hun Tian Hai coba-coba hendak mengorek keterangan, tapi kau mengajari jurus lihai itu kepadaku, aku tidak sudi terima budimu secara gratis, adakah sesuatu urusanmu yang perlu kulaksanakan? Orang tua rambut merah berpaling, ujarnya, kau merasa hutang budi? Karena aku mengajar sejurus ilmu pedang itu sampai di sini ia bergelak tawa sekian lamanya, lalu sambungnya, kenapa aku menurunkan sejurus ilmu pedangku ini kelah kau akan maklum sendiri, sekarang silakan kau pergi. Sekian lama Hun Tian Hai menjadi ragu-ragu dan tak enak mati, akhirnya menjadi kewalahan katanya, kalau begitu baiklah aku pergi sambil berkata ia putar tubuh terus keluar. Memandang punggung Hun Tian Hai orang tua rambut merah menyengir seram dan menyeringai dingin, seolah-olah ia sudah melaksanakan sesuatu pekerjaan yang sangat menyenangkan hatinya. Sampai di ambang mulut gua, mendadak Hun Tian Hai memutar badan dan bertanya, tapi siapakah namamu? Berubah air muka orang tua rambut merah, jawabnya mendengus tak sabaran, dalam kelanamu dibulim kau akan tahu siapa aku ini sudah lah berangkat jangan cerwet. Hun Tian Hai memutar tubuh terus keluar gua, tak jauh kemudian ia duduk bersila memusatkan pikiran menghimpun tenaga, lalu dikeluarkan badik buntung dengan senjata ampuh inilah ia selangkah demi selangkah merambat naik ke atas tebing yang curam itu. Setelah susah payah kira-kira pada tengah hari baru ia sampai di atas, perut rasa lapar dan tenaga pun seperti terkuras habis, lagi-lagi ia duduk bersila memejamkan mati beristirahat, kira-kira setengah jam kemudian matanya terbuka lagi. Sejenak ia menerawang keadaan sekelilingnya, dalam benaknya terbayang wajah Sutajin, Sucin dan Sugiyoklan, ujung mulutnya mengulung senyum Eje, dan mendengus sidung, pelan-pelan ia bangkit terus berlari pesat turun gunung. Setelah matahari tenggelam tabir kegelapan malam mulai menelan bumi, tampak di mana-mana sudah menyulut pelita, saat itu Huntian Hai beranjak pula menuju ke gedung Sutajin yang megah dan angker itu. Di mana tubuhnya bergerak melayang enteng ke arah samping sana seperti daun jatuh hinggap di atas wuungan rumah, terus meluncur lagi turun ke dalam ruang besar perjamuan. Keadaan ruang besar terang-benderang suasana ramai bersukaria, agaknya Sutajin tengah merajakan kemenangannya dan menjamu para tamunya. Begitu Huntian Hai melayang turun dalam ruang besar itu, seketika berubah hebat runa wajah Sutajin, suasana yang riuh rendah tadisa ketika menjadi sunyi senyap, begitu hening seumpama jarum jatuh juga bisa terdengar. Pelan-pelan Huntian Hai menggerakkan kepalanya dengan pandangan menghina dan memincingkan mati ia tetap semua hadirin, akhirnya pandangannya berhenti pada wajah sucin dan adiknya. Rada lama ia tetap mereka bergantian, akhirnya tercetus jengek sinis dari mulutnya, bagus benar-benar sepak terjang murid pedang utara. Kakak beradik ini menundukkan kepala saking malu, namun dikejap lain tiba-tiba Sugi Yoklan angkat kepala dengan mat mendelik ke arah Huntian Hai semprotnya, orang Sihun, jangan kau mendesak dan menghina orang, peristiwa itu bukan perbuatan kita berdua, apa maksudmu dengan murid pedang utara apa segala. Huntian Hai menyeringai sinis kepalanya berpaling ke arah Suta Jin, katanya, sebetulnya tiada niatku mencari perkara kepadamu. Tapi sekarang aku tak bisa melepasmu lagi, marilah perhitungan lama dan baru ini kita selesaikan sekarang. Suta Jin menyapu pandang ke para tamunya, matanya berjelilatan, katanya sembari bangkit dari tempat duduknya. Banyak orang tahu, betapa besar budi Hun Siao Tian Hun To Ako kepadaku laksana setinggi gunung. Meskipun aku Suta Jin tidak bisa membalas budi kebaikannya itu, tapi aku sudah bekerja sekuat tenagaku. Ia menundukan kepala lalu merendahkan suara, sambungnya, waktu Hun To Ako menghilang dulu aku sudah berdaya upaya dengan seluruh kemampuanku untuk mencari jejaknya, akhirnya, mendadak ia angkat kepala serta bersuara keras, akhirnya aku tahu sebabmu sabab menghilangnya Hun To Ako, beliau menghilang karena badik buntung yang menjadi miliknya itu. Tokoh-tokoh lihai dalam dunia persilatan ini, ada berapa banyak yang ilmu silatnya bisa mengungguli Hun To Ako? Kata-katanya di lembarin ada yang penuh keibaan, matanya dingin menyapu seluruh orang gagah yang hadir, akhirnya pandangan matanya berhenti pada wajah Hun Tian Hai. Bercekat hati Hun Tian Hai terang dengan kata-katanya ini Suta Jin bermaksud mengobarkan kemarahan hati seluruh hadirin, meski ia tidak takut menghadapi provokasi ini, namun ia harus menghindari salah paham dengan orang lain. Maka cepat ia bergerak dan berseru lantang, ucapan Suta Jin ini hanya bualan belaka, jangan kalian percaya akan obrolannya ini. Banyak orang tahu bahwa musuh besar Hun To Ako adalah Sam Kong Lama, begitulah cepat-cepat Suta Jin memainkan diplomasinya, untuk merebut badik buntung itulah maka ia mencelakai Hun To Ako, dan badik buntung itu kini berada di tangannya. Coba kalian lihat, badik buntung itu kini berada di tangan bocah yang mengakui bernama Hun Tian Hai ini, dari mana ia bisa tahu sama yang hendak ku katakan? Dari mana pula ia tahu kalau ucapanku ini bohong belaka? Hun Tian Hai membalik tubuh menghadapi Suta Jin, semprotnya gusar, diplomasimu memang cukup lihai, kau kira kau bisa bebas dari kematian? Suta Jin melirik ke arah Su Chin dan Su Giyok Lan, mestinya mereka sudah menggerakkan mulut hendak bicara, namun lantas urung dan menundukkan kepala. Kata Suta Jin kepada Hun Tian Hai, kau tidak memandang mati seluruh orang gagah di sini bukan demikian pancih genya sembari menyapu pandang ke seluruh gelanggang. Bab 02 Hun Tian Hai menggerung keras, gesit sekali ia bergerak terus menubruk ke arah Suta Jin. Tapi dalam waktu yang sama tiba-tiba seseorang mementak keras di belakangnya, bocah Shi Hun jangan kau tak kabur dan menghina orang. Belum lenyap suara ini sepasang sumpit tahu-tahu meluncur kencang mengarah punggung Hun Tian Hai. Laksana angin lesus sebat sekali badan Hun Tian Hai bergerak memutar dan mengacungkan kedua jari tangan kanannya tahu-tahu kedua sumpit terbang itu sudah kejepit di celah-celah jari tangannya. Berkilat matanya memandang ke arah sana, ternyata penyerang gelap ini adalah seorang laki-laki pertengahan umur yang mendelik memandang dirinya. Hun Tian Hai tidak tahu sikapnya yang sombong dan perbuatannya meniup seruling itu sudah menimbulkan rasa dongkol dan tak senang seluruh hadirin, kini dibakar dan diprovokasi lagi dengan ucapan sotat jin yang tajam tepat menusuk kelubuk hati mereka, semakin besar rasa benci seluruh hadirin terhadap dirinya. Sesaat Hun Tian Hai menjadi melongo dan menjubelek di tempatnya, tak tahu ia apa yang harus diperbuatnya atas laki-laki pertengahan umur ini. Melihat sikap Hun Tian Hai yang acuh tak acuh itu, laki-laki pertengahan umur itu mengira Hun Tian Hai sengaja bersikap tidak memandang sebelah mata pada dirinya, maka hardiknya, seluruh orang gagah di kolong langit banyak yang hadir di sini, seumpama kau betul adalah murid seruling selatan, kita tidak akan membiarkan kau bertingkah dan main gagahan di sini. Hun Tian Hai coba berlaku sabar katanya pelan-pelan, kelap tanganku hari ini bukan ingin mencari perkara dengan kalian, tujuanku yang utama adalah sotat jin. Selesai berkata pelan-pelan setindak demi setindak ia maju ke arah sotat jin. Sotat jin mandah menyeringai dingin, ia tahu sikap Hun Tian Hai ini tentu dapat mengobarkan kemarahan seluruh hadirin, maka untuk peristiwa selanjutnya dirinya boleh enak-enak duduk di tempatnya tinggal menonton pertarungan saja. Salah besar dugaan Hun Tian Hai, sangkanya dengan sekedar penjelasannya tadi cukup menyelesaikan segala urusan, tak disadarinya bahwa dengan perkataannya tadi justru lebih mempertebal keyakinan seluruh orang-orang gagah yang hadir akan sifatnya yang tak kabur dan memandang ringan seluruh hadirin, maka begitu ia bergerak maju, lantas terlihat dua orang bangkit berdiri malah terus menerjang ke arah dirinya, yang satu menggablok punggung sedang seorang lain membabat pinggangnya. Terpaksa Hun Tian Hai menggerakkan serulingnya, tanpa membalik tubuh serulingnya menutup dan menangkis serangan kedua musuh pembokong ini, untuk menolong diri terpaksa kedua penyerang ini melompat mundur. Seluruh hadirin terbakar kemarahannya, serempak semua diri dan meluruk maju bersikap mengancam, bila perlu akan main keroyok tanpa pandang bulu lagi. Su Chin dan Su Giyok Lan menjadi gelisah, namun serta melihat Su Tat Jin tengah melirik dengan pandangan dingin ke arah mereka mencelos hatinya, kata Su Tat Jin sembari maju mendekat, hakikatnya Hun Tian Hai tidak percaya lagi pada kalian, buat apa kalian hendak menolong ia? Su Chin dan Su Giyok Lan bungkam sembari menundukkan kepala, waktu angkat kepala lagi terlihat Hun Tian Hai tengah melancarkan ilmu Tian Liong Chit Se Seruling di tangannya berputar lincah gagah perwira, ia tengah berkutat melawan sekian banyak pengetungnya, namun dasar kepandainya memang hebat setiap kali terlihat sinar putih berkelebat dan menutup satu persatu para pengepungnya terjungkir balik dengan jalan darah tertutup. Berubah air muka Su Tat Jin, katanya kepada Su Chin dan Su Giyok Lan, sudah saatnya kita tinggal pergi. Tidak, sahut Su Giyok Lan beragu. Su Tat Jin berpaling menatap ke arahnya, tanyanya, kau tak mau pergi? Su Giyok Lan menunduk tanpa menjawab. Maka Su Tat Jin segera mendahului beranjak masuk ke belakang. Dengan bekal kepandainya yang lihai sebetulnya Hun Tian Hai tidak perlu gentar menghadapi keroyokan sedemikian banyak orang, namun semakin banyak pengerojoknya gerak-geriknya menjadi sedikit terhalang, kini melihat Su Tat Jin hendak melarikan diri, tiba-tiba ia menghardik keras jurus-jurus Tian Liong Chit Se Lantas dilancarkan semakin kencang, dengan tipu luitian HW Iteng, kilat dan geledek menyambar, seruling pualamnya berputar menyelang menyapu mundur para pengepungnya, badannya lantas mencelak terbang mengejar. Sudah tentu para orang gagah yang mengeroyoknya itu tak tinggal diam, beramai-ramai mereka pun memburu dengan kencang. Bukan kepala gusar Hun Tian Hai, tahu-tahu serulingnya menutup membalik telak sekali seorang yang memburu paling depan kena tertutup jalan darahnya kontan terjungkal dan diinjak oleh para kawannya sendiri, gerakan Hun Tian Hai masih tidak berhenti tanpa hiraukan korbannya kakinya menjejak tanah terus meluncur mengejar ke arah Su Tat Jin. Di lain kejap ia sudah tiba di serambi panjang, sesudah memutar dua pengkolan terlihatlah ketiga orang burunannya, laksana seekor burung elang segera ia menubruk tiba. Su Tat Jin terkejut, katanya kepada Su Chin berdua, kalian maju rintangi dia sebentar. Sejenak Su Chin berdua ragu-ragu, tapi akhirnya melolos pedang terus menghadang di depan. Hun Tian Hai. Hun Tian Hai mengayun seruling mengembangkan tipu-tipuan ia mendesak mundur mereka berdua, mulutnya menjengek dingin, bukan kalian yang kucari. Su Chin berdua menjadi serbarunya mtiada tempo buat mereka untuk menerangkan, apalagi mendengar sindiran Hun Tian Hai ini hampir-hampir sugioklan melelahkan air mata, dengan mengertak gigi ia dekat merangsak maju menusuk ke arah Hun Tian Hai. ILMU seruling Hun Tian Hai memang cukup hebat terlihat sedikit bergetar tau-tau serulingnya menjungkit dan menyampok turun, sekaligus ia tangkis dan sampok miring pedang panjang lawan, sebat sekali tau-tau ia menerobos lewat di antara celah-celah kosong ini terus mengejar ke arah mana Su Tat Jin telah melenyapkan diri. Dengan mengeluh tertahan Su Chin berdua kirim pukulan jarak jauh dengan kepalan tangan kiri untuk merintangi tindakan Hun Tian Hai, terpaksa ia merandek sejenak semelari dan menggerakkan serulingnya mendesak mundur mereka berdua. Sedikit hambatan ini, sementara itu para orang gagah yang mengejar sudah tiba, tanpa kuasa Hun Tian Hai terkepung lagi dengan ketat. Sinar pedang berkelebat menyambar, namun bayangan seruling Tian Hai pun tidak kalah gesit bergerak, namun menghadapi sekian banyak serangan dari berbagai penjuru akhirnya Tian Hai terdesak juga di bawah angin. Apalagi dengan rangsekan Su Chin berdua yang berkepandaian cukup tinggi, semakin payah keadaannya. Dalam pada itu bayangan Su Tat Jin sudah tidak kelihatan lagi, saking murka dadah Hun Tian Hai terasa hampir meledak, dengan menggertak keras tangan kirinya tiba-tiba terayun, tahu-tahu badik buntung sudah tergenggam di tangannya, di mana sinar hijau pupus berkelebat dua batang pedang yang menyam bertiba kontan terpapas kutung menjadi dua. Para pengepung menjadi kaget, serempak mereka menyurut mundur dengan ketakutan. Terpecik dalam benak mereka bahwa ucapan Su Tat Jin barusan memang kenyataan. Bukankah badik buntung sudah berada di tangan Hun Tian Hai? Para pengepung itu hanya sedetik saja beragu lantas merangsek semakin hebat dengan kemurkaan yang berkobar. Hun Tian Hai mandah tersenyum sinis sembari melirik ke arah Su Chin berdua. Keruan hati Su Chin dan Su Giyok Lan menjadi mendak seperti ditusuk sembilu, namun urusan sudah berkembang sedemikian larut, terpaksa biarlah terus berlanjut tanpa berkesudahan. Dengan bersenjatakan badik buntung di tangannya, Hun Tian Hai bertambah besar, seruling pualam di tangan kanan ditanggalkan di pinggangnya, sedang badik buntung dipindah ke tangan kanan, dengan menggerung keras segera ia terjang para orang-orang gagah yang mengepung itu. Di mana sinar hijau pupus berkelebatan, para orang-orang gagah menjadi terdesak mundur tanpa berani melawan tajaman senjata sakti ini, akhirnya mereka mundur-mundur terus sampai di halaman belakang. Tapi bayangan Su Tat Jin memang sudah tak kelihatan lagi entah sudah merat kemana, sudah tentu rasa dongkol dan kemarahannya lantas ditimpahkan kepada para pengipungnya, gesit sekali tubuhnya bergerak terbang menerobos serambi panjang terus menerjang ke dalam halaman tengah terus meluncur di tengah gelanggang. Baru saja ia hinggap di tanah lantas ia merasa situ rada ganjil, didapatinya bahwa perhatian seluruh hadirin ternyata tidak dipusatkan kepada dirinya sebaliknya terus mendelong mengawasi satu jurusan. Ia memutar tubuh memandang ke arah sana terlihat di atas tembok tinggi sana berdiri dua orang, itulah Su Tat Jin dan seorang tua yang mengenakan jubah hitam, dua mata orang tua jubah hitam ini tengah menatap tajam ke arah Huntian Hai. Secara langsung Huntian Hai lantas merasa bahwa orang tua jubah hitam im agaknya punya wibawa yang cukup angker, kalau tidak kenapa seluruh hadirin menjadi bungkam dan tak berani sembarangan bergerak, sedang Su Tat Jin sendiri juga kelihatan sangat tenang dan perhatian. Sejenak Huntian Ki menyapu pandang sekelilingnya, sebaliknya orang tua jubah hitam di sampingnya itu lantas membentak dengan nada rendah, siapa kau berani bertingkah dan kurang ajar di hadapanku? Huntian Hai menyeringai dengan jongkak, sahutnya, siapa kamu aku tidak peduli. Su Tat Jin berkata melengking, haha, kiranya masih bau kerucut yang tidak tahu kebesaran nama Toh Bing Cui Hun Cui Hwe. Rada bercekat benak Huntian Hai ketenaran nama Cui Hwe sudah pernah didengarnya, bukan saja tinggi ilmu silatnya, terutama permainan senjata rahasia boleh dikatan jago seluruh dunia persilatan tiada tandingan. Adalah senjata rahasia pribadinya lain dari yang lain pula, begitu dikembangkan memang bukan gertakan belaka dapat mengejar Sukma mencabut nyawa. Cui Hwe tertawa dingin jengeknya, sungguh tak kuduga martabat seruling selatan ternyata begitu rendah. Berubah air muka Huntian Hai, dengan seringai sombong ia berkata menghina, aku juga tak menduga, Toh Bing Cui Hun yang kenamaan itu ternyata adalah berotak tumpul gampang diapusi bajingan tengik. Memang sombong dan tak kabur sekali teriak Cui Hwe Imurka. Kata Huntian Hai kepada Sutat Jin, Sutat Jin, sungguh pintar akalmu, seluruh orang gagah di kolong langit ini gampang saja kau peralat untuk menjuai nyawa demi kepentinganmu, habis berkata ia mendesak maju lebih dekat. Berhenti di situ bentak Cui Hwe di atas tembok. Huntian Hai tak menghiraukan. Cui Hwe lantas mengulur tangan kanan jari tengahnya menjelentik, terdengarlah suara mendengung nyaring, sebuah gelang hitam berputar-putar di tengah udara terbang memutar terus melesat ke arah Huntian Hai. Huntian Hai mendengung sidung, tahu dia inilah satu senjata rahasia andalan Cui Hwe yang kenamaan dinamakan gelang mencabut nyawa. Huntian Hai tak berani memandang enteng, dengan gagap dan penuh prihatin ia menggerakkan badik buntung terus menutul ke arah gelang penyabut nyawa yang menyam bertiba. Namun ia keceleh. Gelang hitam itu terbang melintang berputar-putar di tengah udara satu bundaran lalu terbang kembali ke tangan Cui Hwe. Dengan senyum E.J. dan dingin Cui Hwe menatap Huntian Hai. Merah jengah muka Huntian Hai, terang ia sudah kalah dalam selintas curus ini. Alisnya bertaut dalam, tiba-tiba tubuhnya bergerak laksana burung manyar terus menerjang ke arah Cui Hwe. Bocah sembrono maki Cui Hwe, lagi-lagi tangan kanannya bergerak dua bilah pisau terbang meluncur memapak kedatangan Huntian Hai. Begitu badan Huntian Hai meluncur cepat, badik buntung lantas disodokan ke depan tepat sekali menyambut kedua pisau terbang ini, maka dilain saat ia sudah hinggap di atas tembok di mana tadi Cui Hwe berdiri. Terdengar Cui Hwe mendengus keras, hatinya dongkol dan tak senang menghadapi sikap Huntian Hai yang berandal dan tak kabur. Namun demikian toh ia tidak gampang jebak dalam tipu musliat Suta Jin, tahu dia bahwa apa yang dikatakan Suta Jin belum tentu benar-benar, tapi juga kemungkinan ada betulnya, maka ia tidak segera ambil suatu kepastian total, yang pasti ia hanya ingin menyapu bersih sikap Huntian Hai yang sombong ini. Tangannya membalik melolos pedang panjangnya terus meluncur menyerang ke arah Huntian Hai. Terpaksa Huntian Hai juga membalikan tangan untuk memapas pedang panjang di tangan Cui Hwe. Segera Cui Hwe kembangkan ilmu pedangnya yang lihai, seketika ia lancarkan serangan berantai 5-6 jurus, maksudnya hendak mendesak Huntian Hai terjungkal ke tanah. Hebat kepandayan Huntian Hai, sembari menggertak keras, badik buntung bergerak lincah balas menyerang, tapi serangan Cui Hwe juga cukup gencar sehingga Huntian Hai terdesak mundur berulang-ulang. Terpaksa Huntian Hai merogoh keluar seruling pualamnya, dalam seribu kerepotannya menjaga diri segera dikembangkan ilmu Tian Leong Chit Soh terus memberondong ke arah Cui Hwe. Cui Hwe pun tidak mau kalah wibawa, pedang di tangannya ditarikan secepat kitiran, namun toh terdesak dua langkah, hatinya menjadi kaget sekali. Sungguh di luar perhitungannya bahwa Huntian Hai kiranya membekal kepandayan silat yang begitu tinggi dalam jangka 2-3 tahun mendatang mungkin tiada tandingannya di kolong langit. Karena pikirannya ini serempak tangan kanannya dibolang-balingkan, selarik sinar putih berkilau meluncur bergantian saling susul, itulah pisau terbang yang disambitkan ke arah Huntian Hai. Untuk menyelamatkan diri terpaksa Huntian Hai memutar dan menggerakkan seruling dan badik buntung bersama, namun timpukan pisau terbang musuh memang punya caranya sendiri, di tengah jalan mendadak luncuran pisau terbang itu berubah arah menukik ke bawah, keruan kejut. Huntian Hai bukan main cepat-cepat ia menggeser kaki menyurut mundur ke samping, meski ia sudah berlaku sebatak urung ketiga batang pisau terbang itu menembus lengan bajunya terus menancap di dinding di belakangnya. Terdengar Chuhawaii tertawa dingin berulang-ulang. Melihat Chuhawaii hanya menger tak berlaka tiada tandanya hendak membunuh Huntian Hai, Sutat Jin menjadi sengit segera ia berseru memberi aba-aba, hayo maju semua. Banyak di antara pengepung itu yang sudah merasakan kelihayan Huntian Hai, rasa dongkol dan penasaran belum sempat terlampias, kini mendengar aba-aba yang memberikan kesempatan untuk menuntut balas ini, segera mereka serabutan menerjang maju bersama secara membabi buta. Huntian Hai mengembur keras dan panjang, tangan kanannya menarik sekuat tenaga bret lengan bajunya yang kepanjangan sobek saparo, di Susulia mengayun badik buntung melancarkan jurus jantian Chiate yang ganas itu. Lima tombak sekitar gelanggang pertempuran seketika terkurung dalam jangkauan serangan jurus yang lihai ini, sinar hijau kemilau hanya berkelebat cepat laksana kilat terus lenyap tanpa bekas. Namun akibatnya adalah dasyat sekali dan mengerikan. Dalam gelanggang tampak mayat bergelimpangan, hanya Su Chin berdua dan Sutat Jin serta Chu Hawe yang kehilangan sebelah lengannya saja yang masih ketinggalan hidup. Huntian Hai terlongong-longong menjubelek di tempatnya. Seperti patung kaju tak bergerak. Dengan dihantui kemarahannya ia melancarkan jurus pelajaran dari orang tua rambut merah, sungguh di luar taunya bahwa akibat dari serangannya itu ternyata begitu mengerikan. Begitu jurus ganas itu mulai dilancarkan lantas segulung tenaga yang begitu besar mengendalikan nuraninya sehingga tanpa kuasa badik buntung di tangannya terlanjur mengarah ke leher para musuhnya, dia sendiri sampai heran dan terkesima mengapa ia tak mampu mengendalikan diri lagi. Dengan muka pucat pias Chu Hawe mendesis, kejam benar-benar. Asal aku Chu Hawe sehari masih hidup, akan datang saatnya pembalasanku habis berkata ia terus berlari sifat kuping. Demikian juga keadaan Sutat Jin yang pucat pasi, terhuyung-huyung ia tersurut mundur terus mendoproh di koki dinding dengan badan lemas lunglai tak mampu bergerak lagi. Adalah Su Chin dan adiknya yang berdiri rada jauh di luar gelanggang selamat dari bencana mengerikan ini. Namun demikian menyaksikan pemandangan yang mengerikan ini tak urung berubah pucat dan ketakutan, lama dan lama kemudian baru mereka saling pandang terus berlari sekencang-kencangnya. Tinggal Hun Tian Hai yang kesemah mengawasi mayat-mayat tak berkepala dengan muka pucat, seolah-olah ia tak sadar dan tak tahu apa yang telah terjadi barusan, yang masih terpercik dalam ingatannya hanyalah dengan jurus jantian Chia Teta di sekaligus ia telah bunuh semua orang ini, tak tahu bagaimana ia bekerja dalam waktu sesingkat itu telah mengutungi sedemikian banyak kepala musuh, terasa pandangannya menjadi gelap otaknya seperti kosong hampa. Agak lama kemudian baru tercetus gumam dari mulutnya, jurus sesat. Jurus sesat, sembari berteriak ia berlari sempoyongan dengan kedua tangan menutup mukanya. Bulan Purnama tengah memancarkan sinar redup memutih perak menerangi seluruh jagad raja, tampak seorang pemuda tengah bergoyang gontai berjalan menyusuri jalan raja yang dipagari pohon-pohon rindang. Ditimpah sinar bulanan menyejukkan jelas kelihatan mukasi pemuda yang murung seperti dirundung kemalangan entah kekiseruhan apa yang tengah membelit hatinya. Sinar kemilau bergoyang dari sebatang seruling batu pualam yang tergantung di inggangnya. Pelan-pelan ia angkat kepala memandang ke arah bulanan jauh di cakra wala, tak terasa kakinya berhenti melangkah entah apa yang tengah dipikirkan, tak lama kemudian ia mulai beranjak lagi ke depan dengan langkah berat. Sekonyong-konyong sesosok bayangan hitam melesat keluar dari dalam rimba di pinggir jalan, persis hinggap di tengah jalan raja dan mencegat di hadapannya. Segera si pemuda menghentikan langkahnya, pelan-pelan ia berpaling ke arah hutan gelap di pinggir kanannya lalu berputar menghadapi orang di hadapannya ini. Kiranya itulah seorang lama yang mengenakan jubah kuning tua, dari penerangan sinar bulan jelas kelihatan, lama jubah kuning ini tak lain tak bukan adalah musuh besar gurunya dulu, yaitu Sam Kong Lama. Agak lama Sam Kong Lama memicinkan mati mengawasinya, baru ia membuka mulut, apakah kau ini yang bernama Hun Tianhai? Mendengar pertanyaan ini si pemuda rada bimbang, sesaat baru ia menyahut, ya, betul. Sam Kong Lama bergelak tawa sekeras-kerasnya, ujarnya, sungguh besarnya limu. Sebetulnya tiada niat aku mencari kau, tapi ku dengar kau sekaligus telah membunuh peluhan tokoh-tokoh silat kenamaan, malah mengutungi sebelah lengan toh bing cui hun cui, apakah berita itu benar-benar adanya? Hun Tianhai meragu, benar-benar akhirnya ia mengakui dengan lantang. Sam Kong Lama menyeringai dingin, jengeknya, sungguh tak duga seruling selatan punya murid muda yang berhati kejam telengas melebih kebuasan binatang. Terang dia tak mampu mendidik muridnya, biarlah aku saja yang memberi hajaran. Hun Tianhai tersenyum sombong, ujarnya, lebih baik aku bunuh diri di hadapan guruku daripada menerima hajaranmu. Ketahuilah sepak terjang murid seruling selatan selamanya tak sudi dikekang orang lain. Sam Kong Lama menyeringai dingin, katanya, cukup gagah dan besarnya limu, tak malu menjadi murid Lem Xiao. Tapi sepak terjangmu hari ini, seumpama Lem Xiao sendiri hadir di sini, beliau takkan berani merintangi aku untuk menghajar adat kepadamu. Berubah air muka Hun Tianhai, ia maklum bahwa jurus serangan yang dilancarkan itu terlampau ganas dan besar akibatnya. Tak heran orang tua berambut merah tak membunuhnya malah mengajarkan ilmu yang hebat ini, kiranya mempunyai maksud-maksud tersembunyi. Dengan peristiwa yang telah dialaminya ini, terasa betapa menderita pukulan batin yang menimpa dirinya rasanya lebih besar berderita yang menimpa dirinya daripada dibunuh oleh si orang tua berambut merah. Akhirnya ia tertunduk tanpa bicara, sementara Sam Kong Lama langkah demi langkah menghampiri semakin dekat. Tidak mendadak Hun Tianhai angkat kepala dan berteriak tegas. Sam Kong Lama terhenyak. Dalam menak Hun Tianhai tengah membatin, sakit hati orang tua masih belum terbalas betapapun aku tidak sudi dikekang orang lain, apalagi peristiwa ini terjadi bukan karena disengaja. Maka kata Hun Tianhai lantang, tidak, betapapun aku tidak rela menerima cercah kalian. Raut muka Sam Kong Lama berkerut-kerut menampilkan rasa gusar, katanya, semakin kau berkukuh dosamu semakin tak berumpun, akan kusret kau ke hadapan gurumu, coba ku lihat kera bagaimana dia akan mendidikmu sekali lagi. Hun Tianhai menanggalkan serulingnya sembari tertawa panjang, ujarnya, kalau kau mampu membekuk aku, dengan senang hati aku ikut kepadamu. Sam Kong Lama terbahak dua kali, ujarnya, 20 tahun yang lalu aku pernah bergebrak dengan gurumu, akhirnya sama-sama terluka berat. Aku harus mengakui secara pribadi gurumu adalah seseorang tokoh kenamaan yang sangat kuhormati, sungguh tak duga dia punya murid macam kau yang tak bisa mengurus diri. Berkilat metoh Hun Tianhai desisnya dengan kukuh, urusan ini tak perlu kau turut campur. Saking murka Sam Kong Lama bergelak tawa menggelegar, tiba-tiba tubuhnya mencelat-membulaksana seekor burung elang yang menyam bermangsanya langsung menubruk ke arah Hun Tianhai. Hun Tianhai tahu bahwa Sam Kong Lama ini merupakan tokoh nomor satu di luar perbatasan, seorang tokoh yang tidak boleh diganggu usik, melihat sedemikian hebat terjangan orang, gesit sekali ia melompat mundur, pikirnya hendak meluputkan diri dari jurus serangan pertama ini. Tak kira badan besar Sam Kong Lama tiba-tiba jumpa liptan dan berputar cepat di tengah udara tahu-tahu kedua kakinya sudah menyapu datang ke arah Hun Tianhai. Hun Tianhai menggeser ke samping berbareng serulinya melintang mengetuk jalan darah yung cuan hiat di mata kaki Sam Kong Lama. Bagus Sam Kong Lama berseru memuji, disusul tubuhnya bergerak lurus seperti berhenti di tengah udara, secepat kilat kedua telapak tangannya sudah menepuk datang ke dadah Hun Tianhai. Bercekat hati Hun Tianhai, diam-diam ia kagum dalam hati akan keandahan dan kecepatan perubahan jurus tipu serangan Sam Kong Lama ini. Dalam saat genting ini tiada waktu untuk banyak berpikir, tangkas sekali ia bergerak memutar meluputkan diri. Terang, tahu-tahu badik buntung sudah digenggam di tangan kirinya, berdiri tegap menghimpun semangat ia nantikan gebrak selanjutnya. Baru pertama kali ini Sam Kong Lama menyaksikan badik buntung, maka ia menjadi was-was tak berani sembarangan menyerang, lama dan lama sekali ia menatap wajah Hun Tianhai tanpa bergerak. Hun Tianhai sendiri juga tegak berdiri bersiaga tanpa berani sembarangan bergerak. Rada lama kemudian baru Sam Kong Lama berkata lirih, tak malu kau menjadi murid Lemsia hilang suaranya laksana geledek menyamber mendadak ia menubruk maju lagi seraya menyerang dengan dasyat. Hun Tianhai bersuit nyaring, gerak tubuhnya pun tak kalah cepatnya menyongsong maju, tangan kanan membalingkan seruling pualam mengembangkan ilmu Tianliong Jitse mengombinasikan badik buntung di tangan kiri merangsak dengan berani ke arah Sam Kong Lama. Kedua belah pihak tengah meluncur cepat saling terjang di tengah udara, dalam sedetik itu mereka sudah saling serang sebanyak lima jurus baru meluncur turun dan hinggap di atas tanah. Tampak Sam Kong Lama menampilkan rasa kagum dan keheranan, katanya, betul-betul murid Lemsia yang gagah perkasa. Sebaliknya Hun Tianhai mematung di tempatnya tanpa bergerak dan bicara. Dalam kejap lain rona wajah Sam Kong Lama berubah putus asa dan murung, sekonyong-konyong tubuhnya mencelat lagi menerjang ke arah Hun Tianhai. Meski lahirnya Hun Tianhai berlaku tenang dan wajar, sebenar-benarnya susah payah tadi ia menyambut lima kali serangan lawan secara keras. Lawan keras, dadanya terasa bergetar dan sakit sehingga napas rada sesak. Kini melihat lawan menerjang lagi, maka kapok sudah ia, tak berani main kekerasan, cepat-cepat ia membuang diri ke samping. Tapi betapa luas pengalaman tempur Sam Kong Lama, sembari mendengus sidung kedua tangannya bergerak menyelang satu di belakang dan yang lain di depan saling susul menghantam ke arah Hun Tianhai. Terpaksa Hun Tianhai menyapukan seruling pualam setengah lingkaran di tengah udara terus mengeperuk ke depan. Begitu serulingnya saling bentur dengan telapak tangan lawan seketika tergetar hebat badan Hun Tianhai, tak kuasa ia tersurut dua langkah, seketika wajahnya menjadi pucat. Sementara serangan susulan Sam Kong Lama sudah melandai tiba pula. Dalam keadaan gawat ini tanpa disadari badik buntung di tangan kirinya lantas bergerak memutar siap hendak melancarkan jurus pencacat langit pelenyap bumi yang ganas itu. Untung baru saja jurus sakti itu akan dilancarkan mendadak bergolak darah dalam merongga dadanya, nuraninya bekerja, secara refleks akan keganjilan hajat di luar kesadarannya, maka cepat-cepat ia berusaha menguasai diri sembari menghentikan aksinya, untung masih keburu menarik kembali serangan dasyat yang bakal dilancarkan itu. Akan tetapi serangan Sam Kong Lama pun sudah melandai tiba, telak sekali sebuah pukulan mengarah pundak kirinya, untuk menghindar agaknya sudah terlambat. Dalam keadaan krisis inilah bintang penolong telah tiba. Mendadak di tengah udara terdengar pekek nyaring seekor burung, disusul suara seorang gadis berkata, Siau Hong, benar-benar itulah orangnya, coba kau turun dan bekuk diak kemari. Seiring dengan merdu suaranya tampak dari tengah udara melayang turun seorang gadis berbaju hijau, pakaian yang lazim dikenakan oleh seorang dayang, dengan tangan tunggalnya tepat dan persis benar-benar ia tangkis pukulan Sam Kong Lama itu, di lain saat ia sudah berdiri tegar di atas tanah. Sambil tersenyum simpul terhindarlah Huntian Hai dari ancaman maut. Dayang berbaju hijau ini mendehem dengan puas dan bangga, katanya kepada Huntian Hai, mari ikut aku. Sejenak Sam Kong Lama menatap dayang baju hijau itu lalu tanyanya, Siapa kau? Dayang baju hijau mendengu sidung, tiba-tiba tangannya bergerak melemparkan sebuah medali putih dari batu pualam. Begitu melihat medali putih batu pualam ini seketika berubah hebat air muka Sam Kong Lama, mulutnya terkancing tak berani banyak bicara lagi, diam-diam ia mengutirkan keselamatan Huntian Hai. Sementara itu dengan seksama Huntian Hai sudah mengamati dayang kecil berusia kira-kira 15 tahun 2016-an, ia pun tahu siapa pemilik dari medali putih pualam itu, namun toh ia tersenyum sombong dan berkata, Kau kira aku sudi ikut kau? Sedikit berubah rona wajah si Dayang kecil ini, alisnya bertaut dalam, katanya menjengek, Besar benar-benarnya li anjingmu, apakah kau tidak kenal medali putih pualam ini? Pucat wajah Huntian Hai, namun sikapnya tetap angkuh, sahutnya tertawa, Bu Bing Loni merupakan tokoh aneh yang kenamaan, aku Huntian Hai toh tidak berbuat dosa terhadap beliau. Kalau kau mampu silakan kau ambil kepalaku persembahkan kepadanya. Dayang itu bersungut, katanya, Kapan kau dengar orang yang dipanggil dengan medali putih pualam, boleh sembarangan saja dibunuh. Nanti dulu tersipu-sipu Semkong lama berseru. Dayang cilik itu menjadi murka, semprotnya jengkel, ada apa lagi yang perlu kau katakan? Ragu-ragu sejenak akhirnya Semkong lama berkata, untuk apa Bu Bing Loni memanggilnya dengan medali putih pualam itu? Sebetulnya ia tak berani sembarang buka mulut, namun serta melihat Huntian Hai berani main debat, dirinya seorang angkatan yang lebih tua masa harus unjuk kelemahan di hadapan murid Lemsiao. Apalagi diam-diam timbul kecurigaan dalam benaknya, masakan dengan kepandayan yang dimiliki oleh Huntian Hai sekarang Mungkinkah kabar yang tersebar luas di kalangan Kang Owu itu benar-benar kenyataan? Sementara itu dayang kecil itu semakin uring-uringan, ujarnya, kalau mau tanya silakan pergi tanya langsung kepada pemilik medali putih pualam itu. Berubah air muka Semkong lama, tapi ia tertawa gelak-gelak untuk membesarkan nyalinya, dijemputnya medali putih pualam itu, katanya, baik, apapun yang hendak kau lakukan silakan. Tapi sebelum kau katakan sebabmu sababnya takku beri izin kau menyentuhnya. Dayang kecil itu semakin gusar, bentaknya, besar benar-benarnya li anjingmu seiring dengan bentakannya tubuhnya bergerak bagai angin lesus menerjang kepada Semkong lama, di mana tangan kanannya bergerak tahu-tahu cakarnya sudah menganca muka Semkong. Semkong juga bergerak tidak kalah cepatnya, namun ia harus lancarkan empat serangan balasan baru berhasil membendung sejurus serangan lawan, keruan basah bajunya oleh keringat dingin. Sungguh diluar dugaannya bahwa kepandaian silat dayang kecil ini begitu lihai, dilihat naga-naganya, apa yang dinilai orang lain tentang betapa tinggi kepandaian bubing loni memang bukan omong kosong. Melihat jurus serangannya tak membawa hasil dayang kecil itu berjingkrak murka, mukanya merah padam, tahu-tahu tubuhnya bergerak lebih cepat dan tangkas menyerang pula kepada Semkong. Hun Tianhai berpeluk tangan menonton tenang-tenang, sekilas pandang saja lantas diketahui olehnya bahwa Semkong lama terang bukan menjadi tandingan dayang kecil ini. Tak tahu dia untuk keperluan apa bubing loni memanggilnya dengan medali beauty pualam itu. Pernah didengar dari cerita orang bahwa bubing loni merupakan tokoh nomor satu di seluruh bulim, namun sifatnya kejam dan telengas melebih para gembong-gembong iblis yang paling jahat. Dulu waktu masih remajanya pernah patah hati, namun secara kebetulan menemukan sejilid buku pelajaran silat yang sekaligus telah mengangkat dirinya menjadi tokoh nomor satu. Tiada tandingan di seluruh kolong langit. Konon kabarnya 40 tahun yang lalu di puncak Hoasania tempur puluhan tokoh-tokoh silat kelas wahid, semuanya kena dibunuh tanpa ketinggalan satupun yang hidup, Kera, turun tangannya kejam dan sadis sekali. Tiada bandingannya. Para penonton menjadi bergidik dan tak tega, sebaliknya sedikit pun tak berubah air mukanya. Meski kejadian itu sangat menggemparkan, nanum para korban itu memang bukan orang baik-baik dari golongan sesat. Apalagi memang ilmu silat bubing terlalu tinggi maka tiada seorang pun yang berani tampil ke depan, maka untuk selanjutnya di mana medali putih pualam ini muncul tiada seorang pun yang berani menolak. Akan tetapi sebetulnya untuk urusan apakah, kenapa sekarang menimpa giliranku? Hai, berhenti tiba-tiba ia berseru mencegah. Tangkas sekali dayang kecil baju hijau itu jumpalitan balik, di tengah udara badannya berputar indah sekali terus meluncur turun dengan kaki menginjak tanah lebih dulu, tanyanya, keperluan apa pula yang perlu kau katakan? Pelan-pelan Hun Tian Hai berpaling mengamati Sam Kong Lama, mulutnya menyungging senyum tawar katanya kepada dayang kecil itu, urusan ini tiada sangkut paut dengan dia. Marilah kita selesaikan sendiri. Tak kira dayang kecil dan Sam Kong Lama berseru berbareng tanpa berjanji, tidak. Sejenak mereka saling pandang lalu dayang kecil itu mendengu sejek, ujarnya, setiap kali medali putih puwala muncul siapa yang berani membangkang, sejenak ia berhenti mengawasi Hun Tian Hai berdua bergantian lalu sambungnya, memang lain dia lain kau, tapi persoalan ini bisa dibereskan bersama, silakan kamu berdua maju bersama. Sam Kong Lama bergelak tawa, serunya, bagus. Hari ini terpaksa aku harus belajar kenal betapa, tinggi ilmu silat murid didik Bubing Loni. Sombong benar-benar, jengek dayang kecil baju hijau, mengandal kemampuan kalian masa ada harganya belajar kenal dengan kepandaian silat dari aliran Bubing Loni. Aku saja yang maju sudah cukup berharga memandang kalian. Sam Kong Lama menjadi dongkol dipandang enteng begitu rupa, dilandasi kemarahan segera kirim sebuah pukulan kencang ke arah dayang cilik itu. Terdengar dayang kecil itu tertawa dingin, sebat sekali meloncat terbang lempang ke depan, kedua ujung sepatunya menendang bergantian mengarah kedua biji metu Sam Kong Lama, betapa cepat dan tepat serangan berani ini benar-benar sangat hebat dan menakjubkan. Namun dengan suatu gerak yang sangat cepat Sam Kong Lama meloncat mundur menjauhi. Sementara Hun Tian Hai juga tidak tinggal diam, laksana kilat ia pun sudah bergerak membuntut tiba, di mana seruling pualamnya bergerak langsung ia menutup jalan darah mematikan di punggung dayang kecil. Hebat benar-benar kepandayan dayang kecil baju hijau ini, seperti tumbuh metu saja belakang kepalanya, mendadak membalik sebuah tangannya, sekali raih ia mencengkram seruling Hun Tian Hai yang menutup datang. Keruan bukan kepalan kejut Hun Tian Hai, cepat badik buntung di tangan kirinya mengiris ke bawah langsung membabat pergelangan tangan dayang kecil itu. Di lain pihak Sam Kong Lama juga tak kalah kejutnya, tergopoh ia lancarkan sebuah pukulan ke arah dayang kecil untuk menolong Hun Tian Hai. Dayang kecil itu menggeram lirih, tiba-tiba tangan kanannya digentakan kuat, sehingga tergetar tangan kanan Hun Tian Hai, kontan badannya mencelap ke tengah udara karena hentakan yang kuat dari gentakan tenaga dayang kecil itu seiring dengan gerakannya itu, lincah sekali. Dayang kecil itu berputar selicin belut meluputkan diri dari pukulan Sam Kong Lama, tangannya merangsang ke belakang lengan membelakangi penyerangnya, namun cukup lihai tipunya ini karena telak sekali jalan darah pelemas Sam Kong Lama tertutup, kontan ia terjungkal roboh dengan badan lamas tak mampu bergerak lagi. Sementara itu, Hun Tian Hai yang mencelap ke tengah udara beruntun jumpalitan dua kali baru mendarat turun di atas tanah, Sembari tersenyum E.J., Dayang kecil mengawasi Hun Tian Hai, sedikit kerahkan tenaga seruling batu Pualam yang dirampasnya itu seketika dipotes menjadi dua. Berubah hebat rona wajah Hun Tian Hai. Maklum seruling Pualam itu sudah puluhan tahun malang melintang mengikuti gurunya, akhirnya diturunkan kepadanya sampai sekarang. Melihat perubahan air muka Hun Tian Hai, Dayang kecil rumah lah tertawar yang, ejeknya menggoda, apa, tidak seterima. Terpancar sinar kilat aneh dalam biji metu Hun Tian Hai, dengan mengertak gigi ia mengayun badik buntung sekeras-kerasnya, sejalur cahaya hijau pupus kelihatan menari bergelombang di tengah gelanggang disertai suara mendesis yang semakin ngata terus menungkrut ke arah Dayang kecil baju hijau. Semula Dayang kecil perdengarkan tawa menghina langsung ia terbang maju memapak serangan lawan. Di mana jurus jantian Chi Ate dilancarkan gelanggang pertempuran menjadi seperti dicekam dalam suasana yang menusuk perasaan, begitu kedua belah pihak saling sentuh si Dayang kecil lantas merasa sesuatu yang luar biasa bakal terjadi, berubah air mukanya, sejalur cahaya hijau pupus langsung menyamber ke arah leharnya. Secara gerak refleks segera ia angkat kedua kutungan seruling di tangannya untuk menangkis. Terdengar sentuhan yang lirih nyaring, dengan pesona ia memandangi dua kutungan seruling di kedua tangannya, sekarang kedua kutungan itu telah terpapas lagi menjadi empat kutungan, dua yang lain jatuh di tanah, seruling di tangannya terpapas licin dan rajin sekali. Waktu ia angkat kepala terlihat muka huntian hai bersemu merah kehitaman, ujung mulutnya melelahkan sealur daran segar, susah payah ia mengtiasai dirinya untuk tetap berdiri. Dayang kecil itu semakin dibakar kemarahan, sambil menggertak nyaring ia menyerbu lagi. Sekonyong-konyong terdengar suara merdu seorang gadis dari tengah udara, Xiao Hong. Kembali, hari ini ia telah melepas jiwamu, kita pun melepasnya sekali ini, marilah pulang. Dayang kecil yang bernama Xiao Hong itu segera menghentikan aksinya, dengan seksama ia mengawasi huntian hai, diam-diam hatinya sangat menyesal dan mendolu, keadaan huntian hai ini terang berusaha hendak menarik dan mengendalikan serangan ganas tadi sehingga tenaga murni sendiri membalik menerjang jantung sampai terluka dalam yang berat. Ia tahu bahwa dengan bekal yang dimiliki huntian hai terang takkan mampu melukai dirinya namun demikian taurung ia menjadi terharu dan merasa terima kasih. Seekor burung besar berbulu hijau terbang rendah, pelan-pelan dayang kecil bernama Xiao Hong itu lantas melompat tinggi naik ke atas punggungnya, sebentar saja burung besar berbulu hijau itu sudah menjulang tinggi ke tengah angkasa sambil berpekek nyaring dan panjang, dalam kejap lain sudah menghilang dari pandangan mata. Mengantar menghilangnya burung besar itu huntian hai bengong sekian lamanya, lalu duduk bersila bersemadi mengembalikan tenaga dan semangatnya, setelah pikirannya jadi jernih kembali bergegasia berdiri terus membetulkan tutukan jalan darah Sam Kong Lama. Pelan-pelan Sam Kong Lama merajak bangun, rona wajahnya menunjukkan rasa yang malu yang tak terhingga, lambat-lambat dijemputnya medali putih pualam itu lalu katanya pada Kuntian Hai, jurus yang kau lancarkan tadi itu belajar dari mana, aku tidak tahu dan belum pernah mengenalnya. Kuntian Hai bungkam tak bicara. Agak lama kemudian ia angkat kepala berkata sambil tersenyum, bukankah lebih kau tidak mengetahui saja? Lalu ia melangkah maju menjemput potongan kecil seruling pualamnya yang kutung terpapas oleh badik buntungnya sendiri, kutungan seruling yang lain dibawa pergi oleh daya yang kecil tadi, memandangi kutungan dua seruling di tangannya, huntian Hai menjubelek di temparnya seperti patung. Kata Sam Kong Lama, medali putih pualam itu sudah berada di tanganku maka aku harus segera kembali. Aku percaya akan martabatmu, mungkin kau terdesak oleh peristiwa ini. Sekarang kau sudah bentrok dengan pihak Bu Bing Loni, kalau kau mau marilah kita pulang bersama. Ketahuilah ilmu silatik kolong langit ini hakikatnya bukan Bu Bing Loni saja yang paling tinggi. Huntian Hai angkat kepala pandangannya menampilkan rasa haru yang tertekan, sahutnya, terima kasih, tapi aku tak ingin pergi. Sam Kong Lama terlonggong sesaat lama, katanya tersenyum, seharusnya aku tahu kau takkan sudi ikut aku, tapi kau harus ingat Bu Bing Loni bukan sembarang tokoh yang dapat dibuat main-main. Jangan sampai kau mengorbankan jiwanya secara sia-sia. Bertaut alis Huntian Hai, menggelengkan kepala. Sam Kong Lama menghela nafas, ujarnya, perangainya rada sama dengan sifat gurumu, aku pun tak perlu banyak memujuk kau. Hari ini kau sangat banyak membantu kepadaku jikalau kelakau memerlukan bantuan silakan datang ke tempatku, setelah keluar dari perbatasan jejakku akan gampang kau temukan asal kau bertanya sembarang orang di sana. Huntian Hai tersenyum pahit, ia menganggukan kepala. Biji metu Sam Kong berkilat mengawasinya, ia menjeleng kepala dan berkata, Sayang kau tak sudi ikut aku, kau sia-siakan kesempatan paling baik ini. Setelah menghela nafas panjang, ia putar tubuh mengantar punggung Sam Kong Lama yang semakin jauh itu, Huntian Hai menghela nafas panjang. Tengah ia terlonggung mendadak dari dalam hutan sebelah kiri sana terdengar gelak tawa orang yang keras nyaring. Sigap sekali Huntian Hai memutar tubuh sembari menghardik, siapa itu? Namun suasana hutan di depannya sangat hening lelap, gesit sekali badannya meluncur menuju ke arah di mana suara gelak tawa tadi terdengar, namun meski ia sudah bergerak begitu cepat bayangan seorang pun tak terlihat olehnya. Bercekat hatinya. Batinnya kenapa hari ini beruntun aku bertemu dengan tokoh-tokoh kosen, jarak dirinya berdiri tidak lebih tiga tombak saja, dengan kesebatan gerak tubuhnya ternyata bayangan orang saja tak kelihatan olehnya. Dengan dongkol ia celingukan ke sekelilingnya sekonyong-konyong gelak tawa tadi bergelombang keras seperti gemah lonceng besar yang memekakkan telinga. Lagi-lagi Hun Tian Hai melesat cepat mengejar jejaknya ke arah sana namun ia meluncur turun bayangan setampun tak terlihat olehnya. Sebentar ia menerawang situasi sekelilingnya dengan ketajaman matanya, namun tak diketemukan sesuatu keganjilan apa-apa. Meski gelak tawa tadi terdengar lagi, kali ini tak dihiraukan lagi, tanpa berpaling ia terus berlari keluar. Tiba-tiba ia merasa tengkutnya terasa rada dingin, juga ada gatal, keruan kejutnya bukan main, secara refleks ia menggunakan tangannya untuk mengusap ke belakang, tampak seekor ulat menggelinding jatuh dari atas tengkutnya. Hun Tian Hai menjubelek di tempatnya, sungguh hatinya berang sekali, namun hakikatnya ia merasa kagum dan kaget dengan kepandayan orang telah begitu hebat mempermainkan dirinya. Gelak tawa yang mengalun tinggi itu bergema pula dari dalam hutan. Tak sabaran Hun Tian Hai membentak keras, siapa itu yang main sembunyi seperti panca longok. Kalau kau manusia mari unjukkan tampangmu yang sebenar-benarnya. Setitik bayangan melesat dari dalam hutan langsung terbang ke arah Hun Tian Hai, cepat-cepat ia angkat tangan kanannya dengan kedua jarinya hendak menjepit bayangan kecil ini, tapi luncuran titik hitam itu mendadak bertambah cepat menerobos lewat dari celah-celah jari tangannya langsung melekat di bibir Hun Tian Hai. Hun Tian Hai berjingkrak merinding sembari mengusapnya di atuh dengan tangan kiri, lagi-lagi seekor ulat kecil. Sungguh dongkol dan gemes benar-benar sampai tak mampu bicara, akhirnya Hun Tian Hai menjadi nekat terus mengejar semakin dalam ke hutan yang semakin gelap. Gelak tawa itu selalu membayangi dirinya terus menerobos semakin jauh ke dalam hutan, Hun Tian Hai pun terus mengejar dengan berani, kejar punya kejar akhirnya sampai di depan sebuah gua, tiba-tiba gelak tawa itu berhenti. Hun Tian Hai menjadi ragu-ragu sebentar, namun ia nekat juga mengejar masuk ke dalam gua. Begitu ia melangki masuk dilihatnya seorang tua yang mengenakan jubah panjang dari kain bagor tengah duduk semadi di dalaih pojok gua sana. Orang tua ini berwajah merah, rambut dan jenggotnya sudah hubanan, wajaknya itu mengunjuk senyum ramah tamah, tempat di mana ia duduk dikeliling sebuah garis bundaran sebesar tiga tombak tangannya kanan mencekal sebatang tongkat putih batu pualam panjang tiga kaki. Hun Tian Hai ragu-ragu sejenak, tanyanya kepada orang tua itu, kau kah tadi yang menggoda aku? Orang tua itu tetap dalam keadaan sama dinya tanpa bergerak, sedikit pun ia tidak hiraukan pertanyaan Hun Tian Hai. Hun Tian Hai mengerutkan kening, hidungnya mendengu selalu melangkah maju dengan uring-uringan. Namun baru saja kakinya menginjak masuk ke dalam arna garis bundaran itu tampak pongkat di tangan si orang tua bergerak menutul ke depan, seketika ia merasa sejalur tenaga besar mendorong dirinya, tanpa kuasa karena tidak bersiaga sebelumnya Hun Tian terjungkir balik. Sungguh kejut hati Hun Tian Hai bukan kepalang. Dengan bekal wekangnya sekarang masa begitu gampang kena disengkelit orang dengan sekali tutul dari jarak jauh. Bergegasia bangkit berdiri, dengan uring-uringan ia pandang si orang tua, namun orang tua itu tetap dalam gaya semadinya tanpa bergerak sedikit pun. Pelan-pelan Hun Tian Hai coba-coba ulur kakinya ke dalam bundaran namun segera hendak ditarik kembali, namun belum sempat bergerak lebih jauh mendadak terasa kakinya terdorong naik oleh segulung tenaga besar yang tidak kelihatan, cepat-cepat ia menghimpun tenaga dan mengendalikan pernapasannya, namun hawa murni seperti macet di tengah jalan, sementara itu tubuhnya sudah terangkat naik oleh dorongan tenaga besar itu, terpaksa ia harus jumpalitan di tengah udara baru meluncur turun ke tanah. Orang tua itu tetap duduk di tempatnya seperti tak terjadi sesuatu. Setelah hinggap di tanah Hun Tian Hai menjadi berdiri terlolong tak bersuara. Agak lama kemudian ia melangkah pelan-pelan memutar ke belakang si orang tua. Si orang tua tetap tak bergerak. Setelah sampai di belakang orang, dijemputnya sebutir kerikil terus diselintikan ke punggung si orang tua. Baru saja kerikil itu melesat sampai di tengah jalan, pandangannya seperti menjadi kabur oleh berkelebatnya selarik bayangan putih, disusul kerikil yang disambitkannya itu mendadak meluncur balik menerjang dirinya sendiri. Tersipu-sipu Hun Tian Hai menyingkir ke samping, kerikil itu menyam berlewat di samping lehernya, lok amblas ke dalam dinding batu tanpa bekas. Akhirnya Hun Tian Hai menjadi gemas dilolosnya keluar badik buntung, dengan nekat ia menubruk masuk ke dalam bundaran. Punggung si orang tua seperti tumbuh sepasang meta, mendadak tongkat putihnya terayun ke belakang menyapu kedua kaki Hun Tian Hai. Sigap sekali Hun Tian Hai mengayun badik buntungnya hendak menangkis, namun lagi-lagi pandangan matanya serasa kabur oleh berkelebatnya sinar putih kemilau, kontan terasa badik buntung di tangan kanannya tergetar keras terlepas dari cekayanya terbang ke atas, sedang badannya sendiri juga terlempar keluar dari arna bundaran itu. Begitu berdiri tegak lagi Hun Tian Hai menjadi kesima sekian lama, pelan-pelan dijemputnya badik buntung lalu dengan lesu ia berjalan keluar. Tiba-tiba si orang tua membuka matanya, katanya, bocah, kiranya tidak punya tekat besar Hun Tian Hai menghentikan langkahnya, lalu berpaling memandang ke arah si orang tua. Sahutnya, betapa besar pun tekadku, aku tak mampu menerjang masuk. Si orang tua tercengang di lain saat mendadak bergelak tawa nyaring, serunya, benar-benar, ucapanmu memang betul. Teringat akan pengalaman yang aneh yang dialaminya selama ini tergerak hati Hun Tian Hai, lekas-lekas ia berlutut ke arah si orang Ua sembari ujarnya, ciam puan menuntunku kemari, entah ada petunjuk apa yang berharga? Orang tua itu tertegun sebentar lalu bergelak tawa, katanya, ternyata cukup pintar, rada girang hati Hun Tian Hai, tahu dia bahwa ilmu silat orang tua ini pasti sangat tinggi. Jikalau bisa minta petunjuknya, perbekalan ilmu silatnya tentu akan bertambah maju. Sekian lama si orang tua tenggelam dalam pikirannya, mendadak wajahnya tegang serius, tanyanya, jurus jam Tian Chiate itu kau pelajari dari mana? Hun Tian Hai tertegun, sesaat ia menjadi kememek tak tahu bagaimana ia harus menjawab. Orang tua itu mendengu sidung, tanyanya pula, ang hawat lomo itu apamu? Mendengar orang menanyakan orang tua aneh berambut merah itu, terperanjat hati Tian Hai sahutnya, aku tiada hubungan apa dengan beliau? Bohong maki si orang tua, kalau kau tiada hubungan dengan dia bagaimana ia bisa mengajarkan jantian tiate kepandayan tunggal yang ganas itu kepada kau? Semakin kejut hati Hun Tian Hai, tengkuknya terasa merinding, bermula ia merasa heran kenapa Bu Bing Loni bisa mencari dirinya. Pula teringat kata-kata orang tua rambut merah yang berkata sendelap-sendelup tak keruan itu, kiranya tak lain memang bertujuan mengumpankan dirinya kepada Bu Bing Loni, bukankah kematian dirinya bakal lebih mengerikan? Karena pikirannya ini tak terasa mulut Tian Hai menggumam, ternyata tujuannya utama adalah hendak mencelakai jiwaku. Si orang tua berubah air mukanya, mengerutkan kening tanpa bicara. Hun Tian Hai angkat kepala mengawasi si orang tua, hanya ia bercerita pengalamannya di dalam jurang di mana Ang Huat Lomo bersemajam. Sambil mendengarkan orang tua manggut-manggut, setelah Hun Tian Hai habis bercerita ia berkata, begitu lebih baik, kan tak usah takut menghadapi Bu Bing Loni. Menatap rajam ke arah si orang tua berubah pikiran Tian Hai, ia mereka-reka, ia heran siapakah orang tua dihadapannya ini, seluruh tokoh-tokoh di bulim ini siapa yang berani berkata bahwa dia tidak gentar menghadapi Bu Bing Loni. Melihat sikap Hun Tian Hai ini agaknya si orang tua sudah dapat menebak isi hatinya. Mendadak ia bergelak tawa pula, tahu-tahu laksana angin lesus berputar tubuhnya melenting keluar gua, terdengar ia berkata, carilah aku di Tai Soat San, jikalau hem kuat mencarimu lagi, ambillah ini serahkan kepadanya, lenyap suaranya tampak tongkat putih batu pualan itu terbang jatuh di bawah kaki Hun Tian Hai. Hun Tian Hai terpesona di tempatnya, sekian lama ia menjublek tak bergerak, dari mulutnya menggumam, Soat San Sugeowu. Soat San Sugeowu juga merupakan tokoh-tokoh aneh dari kalangan persilatan, sudah puluhan tahun terakhir tak pernah berkecimpung di kalangan Kangowu. Sungguh tak duga hari ini berjodoh bisa bertemu dengan beliau, malah mengundang dirinya pergi ke Soat San. Hun Tian Hai menghela nafas dengan riang, sungguh girang hatinya tak terkatakan di jemputnya tongkat putih pualan itu, mendadak mulutnya berseru tertahan, ujarnya, eh siapakah hem kuat itu. Nama hem kuat ini menjadi tanda tanya dalam sanu berinya, teringat olehnya akanda yang kecil berpakaian hijau yang bernama Xiao Hang serta suara gadis remaja di tengah udara itu. Mungkinkah, demikian ia bertanya-tanya dalam hati. Akhirnya ia menjadi geli sendiri, lalu dengan langkah lebar ia keluar dari gua itu, kiranya hari sudah terang tanah, langit di sebelah. Timur bertambah terang, cahaya ungu suram bertambah lama bertambah kuning, dan kesudahannya timbul di balik awan luar yang bersusun matahari. Mula-mula sepotong, sebelah dan akhirnya bulat sebagai bulan di gambaran berseri-seri laksana orang tersenyum memandang ke bumi. Hun Tian Hai celingukan mengawasi keadaan sekelilingnya, panjang dan dalam-dalam ia menghirup hawa pagi lalu perlahan-lahan keluar dari lautan rimba raja. Baru saja ia sampai di ambang hutan gelap itu, di tengah udara didengarnya pula pekek burung besar berbulu hijau, berdetak jantungnya, lekas-lekas ia mendongak memandang ke angkasa. Tampak seekor burung besar warna hijau melayang turun dari tengah angkasa, dalam kejap lain sudah mendarat di tanah. Dengan tajam Hun Tian Hai menatap gadis kecil di atas punggung burung besar itu, itulah dayang kecil berpakaian hijau yang bernama Xiao Hang itu. Dayang kecil itu pun memandang ke arah Hun Tian Hai sembari tersenyum simpul. Tanpa menunjukkan perubahan mimik wajahnya Hun Tian Hai terus menatap wajah orang tanpa buka suara. Entah untuk tujuan buruk atau demi kebaikan lah dayang kecil ini mencari dirinya lagi. Seruling pemberian gurunya sudah dikutungi olehnya, ini merupakan suatu kesalahan yang tak terampunkan baginya. Ragu-ragu akhirnya Xiao Hang menundukan kepala, namun dalam kilas lain sudah angkat kepala pula, katanya kepada Hun Tian Hai, nyalimu sungguh sangat besar. Kenapa tidak lekas pergi? Sebentar lagi non aku bakal tiba, beliau tak akan melepasmu lagi. Hun Tian Hai masih sekian lama mengamati Xiao Hang, melihat orang berkata setulus hati, namun ia masih segan dan tak sudi buka mulut. Xiao Hang menjengek, kau jangan anggap diimu sangat jempolan, aku bermaksud baik datang kemari memberi kisikan kepadamu, kalau ganti orang lain aku takkan peduli. Berkerut wajah Tian Hai, katanya pelan-pelan, terima kasih akan maksud baikmu. Aku tak perlu takut menghadapi nonamu. Xiao Hang mengejek lagi, ujarnya, sombong benar-benar kau. Sang kamu jurus pencacat langit pelenyap bumimu itu tiada bandingannya di jagad ini? Ketahuilah, sangat jauh sekali dibanding dengan kepandaya nonaku. Xiao Hang membanting kaki sembari berkata, Eil Man, aku tak mau peduli lagi. Terdengar sebuah suara berkata pula di tengah udara, Xiao Hang apa yang tengah kau lakukan? Xiao Hang angkat kepala dengan kaget dan takut, sahutnya tercekat, Nona. Tidak apa-apa.